Tiga darah pendekar jilid sebelas. Nampak pihaknya memperoleh kemenangan dulu, dengan muka berseri C. Bin Kau memberi Kiong Chiu sembari berkata, syukurlah pihakmu suka mengalah untuk babak pertama. Rupanya Sian Ho Chiu menjadi naik darah, ia gebrakan cawan araknya sambil berteriak baik, dan kini aku sambut kau dalam babak kedua. Karena tantangan ini, segera C. Bin Kau turun ke kalangan. Bagus sekali kalau Pang Chiu suka memberi petunjuk beberapa gebrak sahutnya dengan suara lantang. Sementara itu Sian Ho Chiu pun sudah siap, ia tanggalkan jubah luarnya, selagi ia hendak melompat maju, tiba-tiba dari belakangnya melayang keluar seorang pemuda. Tiat ya, ayah, biarlah anak wakilkan engkau untuk babak ini kata pemuda itu, putra Sian Ho Chiu, namanya Sian Xiao Ting. Ilmu silat Sian Ho Chiu terdiri dari berbagai cabang, maka putranya juga sudah terlatih sejak kecil, dasarnya terpupuk kuat. Nampak putranya ingin mencoba-coba, Sian Ho Chiu berpikir sejenak, ia membatin, walaupun anaknya masih kurang cukup kulit, tetapi ilmu silatnya sudah mahir dan masak, pula orangnya muda dan tenaganya kuat. Dalam hal ini saja lebih dulu sudah menarik keuntungan, biarkan dia maju melawan Ce Bin Kau, kalau kalah tidak menjadi hina, sebaliknya kalau menang segera bisa menggetarkan kalangan Kang Ngau. Karena pikiran ini, segera ia menyatakan persetujuannya. Baiklah, cuma kau harus hati-hati pesannya. Segera Sian Xiao Ting mencopot baju luarnya dan turun kalangan, sebaliknya terlihat Ce Bin Kau dengan tersenyum malah mundur ke samping. Melihat kelakuan orang ini, Sian Xiao Ting menjadi bingung, ia pandang orang dengan tidak mengerti. Tapi pada saat itu juga Ce Se Kiu sudah maju ke tengah. Aku yang akan menyambut Xiao Pang Chu di babak ini, serunya dengan suaranya ring. Karena majunya Ce Se Kiu, baru kini Sian Xiao Ting mengerti bahwa Ce Bin Kau anggap tidak pantas bertanding dengan dirinya. Mengenai Ce Se Kiu, sejak kena dihajar oleh Hen Ye Oli Ujing dahulu, lagak sombong yang dimilikinya sudah banyak berkurang. Setelah berhadapan dengan lawan, dengan merangkap kepalan ia pasang kuda-kuda, dengan penuh perhatian ia menantikan musuh. Ce Ng Hiong silakan buka serangan ujar Sian Xiao Ting. Mana aku berani, aku yang rendah dan masih mudah harus. Menyilakan Xiao Pang Chu memberi petunjuk dulu, sahut Ce. Se Kiu. Tidak, kalian adalah tamu, sudah seharusnya kau yang buka serangan lebih dulu ujar Sian Xiao Ting pula. Melihat orang berkukuh pendirian, Ce Se Kiu pun tidak menampik lagi, segera ia buka serangan, dengan tangan kiri bergerak dulu, menyusul kepalan kanan lantas memukul. Sian Xiao Ting merangkap tangannya, dengan gerak tangkisan Hun Ji Yu, secara gampang saja ia patahkan serangan orang. Eh, kiranya dia pun dari Tai Kek Pei, diam-diam Ce Se Kiu membatin. Habis itu ia perkuat kuda-kudanya dan menyusul saling bergantian kedua kepalanya memukul lagi. Latihan kaki Ce Se Kiu sudah kuat sekali, kalau Sian Xiao Ting hendak merobohkannya dengan meminjam tenaga pukulan tidak gampang berhasil. Begitulah maka sesudah bergebrak lebih 20 jurus, kedua pihak ternyata masih tetap tiada yang memperoleh keuntungan. Melihat pukulan Ce Se Kiu yang kuat dan angin pukulannya menyambar kencang, Teng Hiaolan yang sejak tadi memperhatikan pemuda ini, diam-diam ia memuji, dia punya Go Heng Kun nyata sudah banyak mendapat kemajuan. Apa kalian berdua memang sudah kenal tanya Lucy Nio di sampingnya ketika mendengar Hiaolan menggumam sendiri? Hiaolan manggut-manggut, tetapi pandangan matanya tetap ditujukan pada Ce Se Kiu tanpa berkedip, dalam hati ia berharap pemuda ini yang menang. Setelah pertempuran berjalan tak lama pula, perlahan Ce Se Kiu tampak mulai berada di atas angin, tetapi lantaran ini dia lalu tidak secermat seperti tadi. Sebenarnya Go Heng Kun yang dia pelajari berguna untuk menyerang, harus merangsak susul-menyusul, serangan pertama keluar harus disusul dengan serangan kedua, dengan demikian baru bisa mengunjuk kekuatan ilmu pukulan itu. Tetapi setelah berada di atas angin, Ce Se Kiu ternyata berlaku ayal, ia anggap kepandayan orang tidak lebih hanya sekian saja, maka sesudah gerak serangan Tingsan Gwe Ahau, mendaki gunung menunggang macan, dia melangkah maju miring dan menyerang ke depan dengan mengganti tipunya menjadi Tino Hawancu, angkat belandar ganti cagak, dengan telapak tangan kiri melindungi dada sendiri, kepalan kanan terus menghantam dada musuh. Namun dengan sedikit mengegosian Xiao Ting sudah dapat menghindarkan serangan itu, berbareng mendadak ia ubah silatnya menjadi kau kun atau silat pukulan monyet, ia menubruk maju, begitu jari tangannya bergerak, segera ia mengarah kedua metu Ce Se Kiu. Perubahan silat lawan itu ternyata di luar dugaan Ce Se Kiu, lekas pemuda ini menarik tubuh dan berganti serangan, dengan tangan melindungi dada ia menangkis ke atas. Tak terduga Sian Xiao Ting kembali ganti serangan lagi, dari cakar jari ia ubah menjadi telapak tangan terus hendak mencikak luratna di tangan Ce Se Kiu, gerak tipu ini adalah Kim Najil Hoat, ilmu mencengkeram dan menangkap. Untuk menghindarkan diri terpaksa Ce Se Kiu melangkah mundur, tetapi pada saat itu juga secepat kilat tiba-tiba Sian Xiao Ting pukulkan kepalan kanan, serangan ini begitu cepat hingga tidak mungkin lagi Ce Se Kiu sempat berkelit, dalam keadaan terpaksa ia harus terima mentah-mentah pukulan itu dengan pundaknya. Maka tanpa ampun lagi segera terdengar suara plak yang keras, Ce Se Kiu merasakan sekali gedukan hingga terhuyung-huyung mundur beberapa langkah beruntung tidak sampai terjatuh. Karena kejadian ini, terdengar orang-orang di pihak Tia Sian Pang sama bersorak tertawa. Meski Ce Se Kiu sudah digemleng lagi beberapa tahun oleh ayahnya, kesabarannya sudah banyak berbeda dengan dulu, tapi kini secara terang-terangan kena dihantam orang, ia tak bisa menguasai diri lagi, sekonyong-konyong ia membalik tubuh dengan cepat, menyusul pukulannya segera dikeluarkan, ia hujani lawan dengan pukulan, membelah, menyodok, menghantam, menyabet dan memotong, kelima gaya serangan yang menjadi kebanggaan Gohengkunya, begitulah secara kalap ia mencecar Sian Xiao Ting. Namun Sian Xiao Ting kini sudah berhasil memahami keras serangannya, sejak kecil ia sudah ikut ayahnya berkelana di Kang O, sudah biasa bertanding dalam berbagai ilmu silat pukulan atau senjata dengan berbagai golongan pula, oleh karena itu dalam hal menghadapi pertarungan di tengah kalangan, ia jauh lebih pengalaman daripada C.S.Q., ditambah apa yang dia pelajari pun banyak aneka ragamnya, tidak terbatas suatu macam ilmu silat saja. Karenanya, dengan Kero menyerang C.S.Q. yang terlalu bernapsu ini justru cocok dengan keinginannya. Rangsakan lawan yang bertubi-tubi itu tidak membuatnya gugup atau takut, sebaliknya ia berkelit kian kemari mengikuti irama serangan C.S.Q. Keadaan demikian ini dalam pandangan orang yang kurang paham mungkin mengira dia kena didesak oleh C.S.Q., sebaliknya dalam pandangan orang yang paham, justru Sian Xiao Ting yang berada di atas angin, ia selalu berada di pihak penggerak, ia melayani lawannya secara bebas, ia hanya menantikan kesempatan baik, bila C.S.Q. sedikit ayal, segera ia turun tangan dengan serangan mematikan. Di samping itu C.Binkau yang menyaksikan pertarungan putranya ini, diam-diam menghela nafas kecewa, dalam hati mencaci maki anak yang sudah begitu lama belajar, ternyata masih tetap belum paham dasar ilmu pukulan, entah sudah berapa kali ia katakan padanya, kalau menang jangan. Congkak dan kalau kalah jangan bingung, namun kini anaknya ini ternyata masih tetap punya penyakit itu, mula-mula memandang enteng lawan dan kemudian menjadi asaran dan menerangsek secara ngawur, kalau begini terus tentu saja ia harus menelan kekalahan. Begitulah sebari memaki dalam hati ia merasa khawatir juga, C.Binkau dapat melihat C.S.Q. atau ilmu pukulan Sian Xiao Ting cukup ganas dan kejam, pemuda ini tentu akan ambil kesempatan buat mencelakai lawan, dengan demikian ia dapat mengangkat namanya di kalangan Kangou. Tetapi apa daya, C.Binkau hanya khawatir sendiri dan tak mampu berbuat apa-apa, dengan nama baik pribadinya, tidak nanti dia mau turun kalangan membantu, bahkan untuk menyerukan pertandingan itu di akhiri dan mengaku kalah saja juga tak mungkin. Pengah ia khawatir, tiba-tiba dilihatnya C.S.Q. memaksakan diri melancarkan satu tipung gerog hengkun yang disebut Ciong Hun Pibu, menembus awan menyingkirkan kabut, kedua telapak tangannya berbareng dihantamkan ke bagian atas tubuh lawan. Sebaliknya terlihat Sian Siao Ting hanya tertawa mengejek, mendadak ia mengulur tangan kanan dengan cepat terus meraup tangan Sakyu, sedang tangan kiri menyusul hendak memotong pelipis musuh. Dalam kedudukan begini, bila C.Sakyu kena dihantam pelipisnya, maka besar kemungkinan jiwanya akan melayang. Melihat putranya menghadapi bahaya, C.Binkau berseru kaget, saat demikian ini ia tak mempedulikan kedudukan dirinya lagi, segera ia melompat maju. Akan tetapi belum sampai ia bertindak, sekonyong-konyong pundaknya kena ditekan orang, sedang di tepi telinganya ada suara orang yang membentak, apa yang hendak kau lakukan? Yang menekan dia ternyata bukan lain ialah Leng Hun To Cue C.I. Yang Wi. C.Binkau tidak sabar lagi, ia paksa mengangkat pundaknya dan hendak melompat naik sekuatnya. Sekejap itu mendadak terdengar Sian Ho Cho juga berseru membentak, berbareng terlihat sebuah bayangan hitam secepat terbang. Melayang ke tengah kalangan, menyusul Sian Xiao Ting dan C.Sakyu keduanya dengan cepat terpisah minggir ke samping. Perubahan yang luar biasa dan dalam sekejap saja ini telah membuat M.I. Yang Wi mengendorkan tangannya yang menahan pundak orang, sedang C.Binkau dan Sian Ho Cho berdua pulantas melompat maju berbareng. Sementara itu tertampaklah di tengah kalangan sudah berdiri seorang pemuda gagah cakap dengan senyum simpul, sambil merangkap kedua kepalan tangannya di depan dada sedang berkata, dua hari mau bertarung, akhirnya pasti ada satu yang luka, Wan PWE berlaku Sembrono sengaja menjadi pemisah, harap kedua lociampua suka memaafkan. Pemuda yang mendadak ikut campur tangan ini ternyata Teng Hiaulan adanya. C.Binkau dan anaknya sudah berpisah beberapa tahun dengan Teng Hiaulan, ditambah lagi pemuda ini telah merias muka hingga berupa lain, dengan sendirinya C.Binkau jadi pangling. Dalam pada itu kalau C.Sakiu merasa sangat berterima kasih pada juru pisahnya ini, adalah sebaliknya Sian Siauting bukan main gusarnya, tetapi tadi ia kena ditarik oleh Teng Hiaulan hingga pukulannya gagal, ia tahu ilmu silat orang masih jauh di atas dirinya, maka ia tak berani sembarang menantang, namun ia pun segera membuka suara menegur, hi kau paham peraturan kangowar atau tidak? Sudah terang kau melihat aku akan menang, kau sengaja ikut campur tangan. Jelas kau sengaja membantu dia mana bisa dianggap memisah. Di pihak lain, waktu mendadak tampak Teng Hiaulan ikut campur. Kam Hang tirada terkejut, dalam hati ia menduga urusan bakal runyam. Betul juga, segera kawanan Tiat Sian Pang beramai mencaci maki. Hubungan Cilung Hiong nyata luas sekali hingga di mana-mana dapat mengundang orang buat membantu, terdengar Sian Ho Chiu menyindir. Hanya kalau dengan kera begini, diam-diam membokong dengan sekali pukulan atau sekali gablokan, kiranya hal ini bukan kelakuan seorang Ng Hiong, ksatria. Baiklah, kalau Siaoko, engkau cilik, ini sudah turun tangan membantu Cilung Hiong, maka bolahlah sekalian wakilkan Cilung Hiong menerima bahak yang terakhir ini. Dengan nurayan Sian Ho Chiu yang cukup menusuk dan mendesak ini, ia telah mengolok-olok Cilung Hiong dengan tajam, kemudian secara langsung pula ia menantang Teng Hiaulan. Seketika semua pandangan metu ditujukan kepada Teng Hiaulan seorang, sedang Lu Sinio dan Kam Hang Ti mau tak mau menjadi khawatir juga. Di pihak lain Cilung Hiong yang diolok-olok mukanya menjadi merah padam saking menahan gusarnya, dia tergolong Ng Hiong atau orang gagah kenamaan, mana ia tahan di cemoh Sian Ho Chiu begitu rupa, apalagi melihat sikap Sian Ho Chiu begitu galak dan mendesak terus, tampaknya segera akan bergebrak dengan Hiaulan, maka cepat ia menghadang ke depan sambil membentak, nanti dulu, dengarkan kata-kataku. Sian Ho Chiu anggap dirinya sudah berada di atas angin, baik pertandingan tadi maupun hal Ceng Li, peraturan, maka ia tertawa mengejek atas bentakan Cibinkau tadi. Ada petunjuk apalagi dari Cilung Hiong tanyanya. Tadi kita sudah sepakat bertanding tiga babak, dengan suara lantang Cibinkau berkata, babak pertama pihak Sian Pangcu telah sudi mengalah, sedang babak kedua walaupun kalah menang belum terputus, tapi sebenarnya saja Siaw Pangcu tadi memang sudah berada di atas angin, biarlah kami mengaku kalah. Mengenai ksatria muda yang gagah perkasa ini, dia dan aku selamanya belum saling kenal, turun tangannya buat memisah hanya terdorong oleh maksud baiknya saja, di sini aku mengaturkan terima kasihku. Tapi aku tak berani mengundang dia buat mewakilkan aku menyanggah wajan panas, biar kita tetap teruskan perjanjian semula saja dan babak ketiga ini aku yang menerima beberapa gebrak dari Pangcu. Pangcu adalah tokoh cemerlang di daerah Kanglam, seumpama aku harus menderita kekalahan dari Pangcu, rasanya juga bangga bagiku. Sebaliknya bila beruntung miangku yang sudah lapuk ini masih tahan pukul atau berkat Pangcu yang sudi mengalah sekali dua pukulan, maka budi itu pun akan aku terima dengan baik dan sobatku yang kehilangan barang itu pun boleh bebas dari bahaya keluarga hancur dan harta benda Rudin. Dengan perkataannya ini C. Binkau telah unjuk kepandayan adu lidah, pertama ia mengakui babak tadi C. Sakyu telah kalah, sesudah itu ia minta menyambung perjanjian semula dan tetap hendak bertanding dan menagih piau, di antara kata-katanya bahkan menggambarkan kesempitan hati Sian Hock Chiu. Begitulah maka demi mendengar perdebatan kedua orang tadi, para benggolan dari berbagai perkumpulan yang hadir lantas berbisik saling berunding, mereka anggap Sian Hock Chiu hendak membalas dendam pada seorang angkatan muda, pertama kedudukan dirinya sudah merosot, karena soal 50 ribu tahil perak harus mengakibatkan keluarga orang lain dan hancur dan harta benda rudin, hal ini lebih-lebih tak patut. Oleh sebab itulah, sehabis C. Binkau mengucapkan perkataannya tadi, ternyata tiada seorang pun yang menyokong suara Sian Hock Chiu, sebaliknya malah banyak orang yang memuji, bagaimanapun Jai tetap pedas yang tua. Coba lihat, dengan perkataannya ini K. I. Sinsai telah memutar balikan kedudukannya yang tadi sudah terdesak. Terpaksa Sian Hock Chiu tak berani bertingkah lagi, mukanya menjadi berubah. Siaw Ting, kau mundur, katanya kemudian. C. Lung Hiong, kita tentukan keunggulan masing-masing dalam hal kepalan dan kaki, atau memutuskan kalah menang di atas senjata tajam? Sebelum menjawab tantangan orang itu, C. Binkau mengayun tangan memberi tanda, lalu Teng Hio Lan dan C. Sakyu mundur berbareng, habis itu C. Binkau mengambil tempat lalu buka suara. Baik kepalan atau kaki maupun senjata tajam, semuanya aku siap menerima sahutnya. Sian Hock Chiu menjadi murka, segera ia copot dan lemparkan jubahnya dan maju hendak turun tangan. Akan. Tetapi sebelum ia bertindak lebih jauh, tiba-tiba dari luar ada orang berlari masuk dengan cepat. Yang berlari masuk ini adalah dua begundal Sian Hock Chiu yang bertugas menyambut tetamu. Begitu sampai di hadapan Pang Cu mereka, segera mereka persembahkan sebuah kotak merah dengan diangkat tinggi-tinggi. Pang Cu, T. Chio Sintan N. Yeo Tiongeng bersama Kuan Tang Si Hiap hendak menjumpai engkau orang tua seru mereka melapor. Mendengar pemberitahuan ini, bukan saja Sian Hock Chiu terkejut, balikan C. Binkau pun ikut terperanjat. Dengan cepat Sian Hock Chiu melompat ke tempatnya tadi untuk mengenakan kembali baju luarnya. Babak pertandingan kita ini boleh ditunda sementara katanya pada C. Binkau sambil Kiong Chiu. Habis ini ia sendiri lantas memimpin beberapa begundalnya keluar menyambut tamu. Di sebelah sana C. Binkau pun tak tentram hatinya, sudah beberapa tahun ia tidak berjumpa dengan kawannya ini, bahkan ia sedang hendak mencari padanya, tidak tersangka mendadak bersuah di sini. Yang membingungkan pikirannya adalah apa yang harus dikatakan nanti kalau sudah berhadapan? Di samping itu, orang yang juga merasa tak tentram mungkin ialah Teng Hiaulan, hatinya berdebar demi mendengar T. C. O. Sintan N. Y. O. Tiongeng datang kemari. Akan tetapi rupanya Kam Hang T. sudah dapat menebak apa yang dikandung dalam hati Teng Hiaulan, dengan tersenyum pendekar ini menghiburnya. Teng Heng tak usah khawatir, nanti kau tidak perlu bersuara, biar aku yang mewakilkan kau membereskan urusanmu yang ruat ini, katanya. Sementara itu terlihat N. Y. O. Tiongeng dan kuantang si Hia berturut-turut telah masuk. Begitu masuk, pandangan N. Y. O. Tiongeng lantas menatap ke seluruh kalangan, demi melihat C. Binkau dan anaknya, segera ia mendekatinya. C. To aku, baik-baikkah selama berpisah ia menyapa dengan merangkap kedua tangan. Baik titik sahut C. Binkau dengan sikap dingin. Mendadak N. Y. O. Tiongeng berpaling kepada Sian Ho Chiou dan berkata pada Pang Cu tiat Sian Pang itu. Sian Pang Cu, hari ini perkumpulanmu membuat pemukaan, aku orang Sian Yeo hendak mengaturkan selamat. Kedua, ada sesuatu yang ingin kemohon padamu. Ada keperluan apa yang hendak N. Y. O. Lung Hiong rundingkan, silakan katakan saja sahut Sian Ho Chiou. Aku ingin pinjam 50 ribu tahil perak pada Pang Cu sahut N. Y. O. Tiongeng dengan suara keras. Mendengar ini, seketik air muka Sian Ho Chiou berubah. Jika N. Y. O. Lung Hiong kekurangan uang, ambil saja secukupnya, cuma entah kenapa harus berjumlah 50 ribu katanya sambil Kiong Kiu. Soalnya karena aku mempunyai seorang sobat karib yang punya ikatan sehidup semati denganku, putranya dengan sendirinya adalah keponakanku, demikian N. Y. O. Tiongeng menerangkan. Keponakanku itu telah mewakilkan orang mengawal Piau dan telah kehilangan 50 ribu tahil perak. Mereka yang biasa mengembara di Kang O. sudah tentu tidak seperti Ceng Cu yang memiliki harta benda bertumpuk, terang dia tidak mampu mengganti sejumlah tadi, dan aku yang menjadi pamannya mana bisa berpeluk tangan saja tanpa berdaya baginya? Maka taulah Sian Ho Chou akan maksud kedatangan orang, kini ia mengerti bahwa N. Y. O. Tiongeng ternyata sekomplotan dengan C. Bin Kau. Ha, kalau begitu kau datang menagih Piau untuk C. I. Sin Se tanyanya segera. Memang betul, aku bersama kuantang si Hiap mintakah suka memberi muka pada kami atas permintaanku ini sahut N. Y. O. Tiongeng. Dalam keadaan demikian ini, mau tak mau Sian Ho Chou harus memperhitungkan untung ruginya bila sampai bergeberak. Nama N. Y. O. Tiongeng sudah terkenal dan budi pekertinya dijunjung tinggi dalam bulan, lebih-lebih kuantang si Hiap sudah terkenal pula sebagai N. Hiong yang disegani kalangan Kang O. Bila Sian Ho Chou menilik pihaknya, Han Tiong San yang ilmu silatnya paling kuat masih belum datang, ia sendiri bersama Bing Bukong dan Wei Yangwi mungkin bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, meski dalam hati ia gusar dan mendongkol, terpaksa ia unjuk senyum. Soal kecil ini sampai membuat kalian berlima jauh-jauh datang ke sini, Chai Hai betul-betul merasa tak enak sekali dihadapan N. Y. O. Lung Hiong dan Kuantang Si Hiap, jangankan hanya 50 ribu tahil perak, lebih banyak lagi si Y. O. Tiongeng juga akan mengaturkannya, sahutnya sembari merangkap kepalan lagi. Habis berkata, ia perintahkan orangnya menyediakan surat uang, serupa cek jaman kini, dan menambah meja lagi, lalu mempersilahkan N. Y. O. Tiongeng dan Kuantang Si Hiap duduk, sesudah itu ia pun minta maaf kepada Chai Binkau dan Lenggak serta meminta mereka duduk semeja dengan N. Y. O. Tiongeng dan kawan-kawan. Chai Binkau sudah menyaksikan kepandayan Sian Siaw Ting tadi, ia mengerti kepandayan Sian Ho Chiu pasti jauh lebih tinggi, kalau pertandingan dilangsungkan, ia sendiri sesungguhnya tidak banyak harapan buat menang. Kini berkat. Kedatangan N. Y. O. Tiongeng bisa menghindarkan kesulitannya itu, sudah tentu dalam hati ia merasa berterima kasih, tetapi karena peristiwa dahulu itu, seketika ia tidak sanggup mengatakan sesuatu. Hian Hang Tiong dan C. Binkau juga kenalan lama, maka Hian Hang membuka suara lebih dulu, waktu N. Y. O. Tiongeng mendapat tahu urusanmu ini, ia menjadi khawatir dan tak sabar lagi, kami didesak dan segera berangkat ke sini sepanjang malam, untung datang tepat pada waktunya. Baru kini C. Binkau tahu bahwa kedatangan N. Y. O. Tiongeng ini ternyata melulu untuk membela kepentingannya. Sementara itu titik N. Y. O. Tiongeng pun tidak tinggal diam, ia menuang penuh cawan araknya, lalu berkata pada C. Binkau, peristiwa dahulu itu, S. Y. O. T. merasa menyesal sekali. Melihat orang bersungguh-sungguh, C. Binkau terima cawan arak yang diangsurkan itu terus ia minum hingga kering. Dalam keadaan menderita baru kelihatan jelas akan persahabatan sejati, urusan anak-anak itu selanjutnya hendaklah jangan disebut lagi sahutnya sambil bergelak tertawa. Kalau di meja N. Y. O. Tiongeng ini mereka sedang asik sekali bicara, adalah Sian Ho Chou yang paling kehilangan muka, karenanya seluruh hamarahnya dia alihkan kepada Teng Hiaulan. Hari ini perkumpulan kami membuat upacara pembukaan atas kesediaan kunjungan para N. Hiong dan kawan, dengan sendirinya banyak menambah semarak perayaan ini, katanya kemudian dengan suara keras. Tadi Pang Heng ini, seperti diketahui Hiaulan menyamar dengan nama Pang Hiau, telah unjuk kepandayan yang bagus, sungguh kami kagum sekali. Hanya sayang, cuma satu-dua gebrak saja dan belum mengunjuk seluruh kepandayannya, maka kami masih ingin. Pang Heng suka unjuk sedikit kepandayan lagi, agar kita semua bisa menambah pengalaman. Karena dirinya dijadikan sasaran, Teng Hiaulan menjadi bingung, ia tidak mengerti kera bagaimana harus menjawab. Weiyang Wit terhitung orang yang cerdik, ketika nampak perawakan Teng Hiaulan dan mendengar suaranya, ia merasa seperti sudah pernah berjumpa entah di mana. Karena ingin menyelami lebih lanjut, segera ia bangkit berdiri. Biarlah aku saja yang bergebrak beberapa jurus dengan Pang Heng ini untuk menambah kegembiraan Pang Chu, ujarnya. Teng Hiaulan jadi makin bingung dan tak tenteram semua pandangan orang kini sama menatap padanya. Di sebelah sana, Hian Hang Tojin yang sudah kawakan di dunia Kang O, daya ingatnya lebih-lebih luar biasa, siapa saja yang pernah dijumpainya, meski bertemu lagi sesudah 10 tahun ia masih sanggup menyebut nama orang. Kini setelah ia amat-amati orang sejenak, tiba-tiba ia bertanya kepada N.I.O. Tiongeng, kau lihat orang ini mirip Teng Hiaulan tidak? Mendengar nama pemuda ini, seketika N.I.O. Tiongeng merasa curiga. Ya, memang rada mirip, sahutnya kemudian. Cuma paras mukanya lain ujar Tan Goan Pak menimbrung. Mendengar orang mempercakapkan pemuda itu, C.Bin kau lantas menceritakan kira bagaimana Teng Hiaulan telah membantu pihaknya tadi. Tujuannya menceritakan sebenarnya adalah hendak memperkenalkan pemuda gagah itu kepada Hian Hong, siapa tahu demi mendengar ceritanya itu, mendada imam tua ini mengetok tongkam ia ke lantai, tubuhnya terus mencelat maju ke tengah. Di pihak sana Wiyang sedang menantang bertempur, ketika melihat Hian Hong melayang tiba, karena tak tahu maksud tujuan orang, seketika ia menjadi tercengang. Aku si imam tua ini paling suka ikut meramaikan suasana, terdengar Hian Hong berteriak, melihat pemuda gagah ini dengan pinggang tergantung pedang, pasti dia adalah anak murid dari ahli ilmu pedang ternama, maka aku imam tua bangkotan ini ingin bertanding kiam 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 dengan dia. Mendengar ucapan Hian Hong ini, Sian Hock Chou terperanjat tetapi kirang juga, ia tahu lopihang kiam hong termas di dunia persilatan, cuma sama sekali tidak diduganya imam ini mau tampil ke depan buat membantu pihaknya, bahkan sudi bertanding pedang dengan seorang pemuda. Di pihak lain kam hong ti juga lantas mendorong itu barang sejurus ujarnya. Mendengar kam hong ti berkata demikian, hiyo lan menjadi tidak ragu-ragu lagi, segera ia melompat ke tengah. Sementara itu Hian hong sudah tak sabar lagi, begitu orang maju, segera tongkat di tangan kiri lantas menyebet, sedang pedang di tangan yang lain pun berbareng menusuk dari bawah tongkatnya. Ilmu pedang Hian hong terkenal cepat lagi menyerang secara bertubi-tubi, baru hiyo lan sempat berkelit dua kali, hampir saja ia kena tertusuk. Karena sudah kepepet, tiada jalan lain, ia harus melolos Ye Uliong Pohiam, seketika sinar pedang gemerlapan. Murid murtad, tidak lekas letakkan senjata dan menyerah bentak Hian hong demi mengenal siapa adanya. Segera pula ia menusuk dua kali ke tempat berbahaya di tubuh. hiyo lan sedang tongkat di tangan kiri pun menyambar dan mengempelang. Menghadapi rangsekan hebat itu, terpaksa hiyo lan mencurahkan seluruh semangatnya untuk melayani orang hingga tidak sempat buka suara buat menerangkan. Karena pertarungan kedua orang yang makin sengit ini, Cek Bin Kau beserta putranya menjadi sangat terkejut, ia tidak mengerti mengapa Hian Hang begitu bernapsu menempur seorang pemuda, Cek Bin Kau jadi khawatir. Toh aku, pemuda perkasa ini pernah menolong jiwa anakku, tampaknya dia bukan orang jahat, ada urusan apa hendaklah dibicarakan secara baik-baik, lekas kau turun tangan menghentikan Hian Hang Totiang, katanya cepat sambil menarik lengan N.I.O. Tiongeng. N.I.O. Tiongeng ternyata tidak sependapat dengan dia, air mukanya dingin saja, bahkan ia kebaskan lengan baju yang dipegang orang. Dia telah mengkhianati perguruan dan menyerah pada Boan, dosanya harus dihukum mati sahutnya kemudian. Habis itu malah dia berdiri dan meneriaki Hian Hang Hian Hang Toheng, harap kau wakilkan aku menangkap murid murtad itu hidup-hidup, jangan sampai tak bernyawa. Sebenarnya N.I.O. Tiongeng hendak turun tangan sendiri, tapi karena Hian Hang sudah bergeberak, dengan sendirinya dia tidak leluasa buat maju lagi. Dalam pada itu demi C.Binkau mendengar N.I.O. Tiongeng mendamprat Teng Hiaulan sebagai murid murtad, ia jadi terperanjat. Siapakah orang ini tanyanya tak mengerti? Dia ialah Teng Hiaulan yang dahulu pernah berkelahi dengan S.Q. itu, jawab N.I.O. Tiongeng. Mendapat keterangan ini, C.S.Q. pentang mati lebar terheran-heran, sedang C.Binkau pun merasa bingung. C.S.Q. meski berpikiran sempit, tapi ia pun bisa membedakan antara budi dan dendam. Tadi Teng Hiaulan telah menolong dirinya, bagaimanapun hal itu adalah budi buat dia, sebenarnya ia hendak mengatakan perasaan hatinya kepada pamannya itu, tapi melihat wajah N.I.O. Tiongeng yang sungguh-sungguh dan kering, ia jadi urung, tak berani membuka suara. A.I., tidak nyana ia bisa berubah begini demikian ia menghala nafas. Sementara itu di tengah kalangan, Hian Hang masih terus mirangsek lawannya, tongkat dan pedangnya bekerja berbareng dan tiap serangannya lihai luar biasa. Terpaksa Teng Hiaulan mainkan Tian San Kiam Hoat yang hebat hingga memancarkan sinar pedang gemerlapan, begitu cepat seperti gelombang ombak yang bergulung-gelung, ia hanya membela diri saja dan tidak balas menyerang, meski daya tekanan pedang dan tongkat Hian Hang mengejutkan orang, namun ternyata tiada satu lubang pun yang dapat dimasukinya. Karena tak berdaya, saking gusarnya ia mendamperat, Tian San Pei selamanya mengeluarkan anak murid pahlawan, tetapi setelah kau dapat menipu Tian San Kiam Hoat sebaliknya terima menjadi anjing dan alap alap bangsa Boan sungguh membuat noda nama baik leluh Hortian San Pei saja. Belum lenyap suara caciannya ini mendadak di pihak Tian Sian Pang terjadi ribut-ribut, sekonyong-konyong Sian Ho Chou melompat ke tengah kalangan dan kipasnya menghadang di antara dua orang yang sedang bertempur itu, lelatu api lantas munkerat, pada kesempatan itulah Teng Hiaulan lantas melompat mundur ke belakang dua tindak. Hian Hang Toheng, orang ini adalah musuh besar perkumpulan kami, harap serahkan padaku saja demikian Sian Ho Chou berseru. Apa, menyerahkan padamu tanya Hian Hang tak mengerti. Ya, sahut Sian Ho Chou, kau adalah tamu, saya umpama kau ada dendam dan bermusuhan dengan dia juga harus menyerahkan persoalan ini pada kami yang menjadi tuan rumah. Waktu itu Bing Bu Kong, Wee Yang Wee dan Begundal Tiat Sian Pang beruntun ikut melompat maju terus mengepung. Namun Hian Hang ternyata tidak gentar, dengan metu mendelik dan pedang terhunus ia masih tetap di tempatnya. Biar aku yang tangkap orang ini, sesudah itu baru ku serahkan padamu, bagaimana kata Sian Ho Chou lagi. Melihat gelagat sudah telanjur demikian, Hian Hang terima baik tawaran itu, ia kembalikan pedang ke sarungnya. Baik, sahutnya kemudian, tetapi ilmu pedangnya sudah memperoleh ajaran asli dari Tian San, kau harus hati-hati. Jika Sian Ho Chou buka suara berulang-ulang, adalah Teng Hiaulan sebaliknya merasa bingung. Aku dan Pang Cu selamanya belum kenal, dengan perkumpulanmu juga tiada sesuatu hubungan, dari manakah bisa timbul permusuhan tanyanya. Aneh, kau adalah anak murid Tian San, masakah terhadap kejadian dahulu sedikitpun kau tidak tahu balas Sian Ho Chou bertanya. Pada 50 tahun yang lalu, kakek kami telah menjadi korban di tangan Tian San Cip Kiam, sungguh tidak nyana hari ini selagi kami membuat pembukaan dan sebah yang pada leluhur, arwah Chou Suya, kakek Moyang, ternyata telah mengantar kau ke sini. Hi, leluhur yang menanam, yang memetik buah keturunannya. Leluhur utang darah, yang bayar keturunannya. Masakah kau ingin selamatkan jiwamu sekarang? Habis Seng Pangcu berpidato, begundalnya segera berteriak gemuruh membantu mengobarkan semangat. Begitulah kedua belah pihak akan bergeberak, tiba-tiba Kam Hang Tim melompat maju terus mementak dengan suaranya yang keras menggelegar. Huh, orang balas dendam pun caranya tidak begitu, apa kalian hendak men keroyokan? Muka Kam Hang titer tampak kuning pucat dan tubuhnya kurus, rupanya sedikit pun tidak menarik, tapi suara bentakannya ternyata begitu keras hingga seluruh ruangan tergetar. Keruan kawanan Tiat Sian Pang menjadi juri, tanpa terasa mereka sama melangkah mundur ke belakang. Namun Sian Ho Chou ternyata tidak gampang digertak dengan mengangkat kipas yang menjengek, nyata aku terlupa bahwa masih ada dua orang pandai di sini, jika kalian berdua setingkatan dengan dia, tentunya juga ingin ikut membagi beban pertanggungan jawab ini bukan? Aku bukan anak murid dari Tian San, siapa sudi ikut peduli urusanmu, sahut Kam Hang Tiketus, tetapi menurut kebiasaan Kang O, hendak balas dendam juga ada aturannya, aku hanya tidak biasa melihat orang main keroyokan. Karena olok-olok ini, muka Sian Ho Chou menjadi merah padam, dalam kedudukannya sebagai pangcu menantang seorang muda dari angkatan rendah memang sudah merosotkan pamornya, apalagi sekarang dituduh Kam Hang Ti pihaknya hendak main keroyok. Mengapa kau tidak pentang matamu lebih lebar, siapa yang hendak main keroyok ia mencoba bela diri? Orang kami hanya gemas karena dendam, hati mereka terbakar, dan maju hendak melihat lebih jelas muka musuh, hal itukah yang menyalahi aturan? Kini boleh satu lawan satu, dia adalah anak. Murid keturunan Tian San Chit Kiam, dan aku adalah cucu dari bapak pendiri Tiat Sian Pang, hari ini biar aku yang menyelesaikan soal ini dengan dia, sekali-kali Tiat Sian Pang kami tidak akan unggulkan diri karena berjumlah lebih banyak, tetapi kalau kalian hendak membantu, pihak kami juga ada orang yang akan menyambut kau. Pantasnya Sian Ho Chiu mengajukan putranya untuk bertanding dengan Teng Hiaulan hingga sesuai dengan kedudukannya, tetapi tadi dia sudah menyaksikan ilmu pedang Teng Hiaulan, ia tahu putranya pasti bukan tandingan orang, oleh sebab itu dengan menebalkan kulit mukanya, terpaksa ia maju sendiri. Begitulah, maka atas jawaban orang tadi Kam Hang Tietertawa terbahak-bahak. Sebenarnya balas dendam terhadap keturunan musuh merupakan ciri dalam perkumpulan kalangan kangong, kebiasaan dan ciri buruk ini hingga kini lambat laun pun sudah hapus, katanya kemudian. Dengan kedudukanmu sebagai seorang pangcu dan bertindak menurut kebiasaan busuk itu, caramu sebenarnya tidak membuat orang kagum, namun bila kau tetap hendak melaksanakan ciri lama itu, hal itu pun adalah kebebasanmu. Cuma saja kita harus berjanji dulu yang jelas, kalau kau kalah, lantas bagaimana? Kalau aku kalah, Tiet Sian Pang selanjutnya tidak akan mempersulit lagi padanya, sebaliknya bagaimana jika aku menang? jawab Sian Hock Chio. Kalau kau menang, maka terserah padamu untuk berbuat sesukamu terhadap dia sahut Kam Hang Ti. Tetapi Hian Hang ternyata tidak menerima janji kedua belah pihak itu, segera berseru. Orang ini adalah murid murtad Tiet Sian Pang, kami tak pedulikan soal kalah menangnya Tiet Sian Pang. Kam Hang Ti tersenyum. Hal ini sudah tentu sahutnya sambil Kiong Chio kepada Hian Hang dari jauh. Sementara itu terlihat Sian Hock Chio telah mengebas kipasnya, beramai para begundalnya segera mundur ke belakang, sebaliknya Bing Bu Kong dan Wee Yang Wi sengaja menggeser tempat duduk lebih mendekat Kam Hang Ti ditambah konco-konco mereka juga siap berjaga-jaga di empat penjuru. Akan tetapi Kam Hang Ti tak gentar, ia berlaku seperti biasa saja, ia minum arak sepuasnya seperti tiada terjadi sesuatu yang hebat. Di meja sebelah sana, Hian Hong, N. Y. O. Tiongeng juga sedang terheran-heran dan bertanya dalam hati, mereka melihat rupa Kam Hang Ti tidak menunjukkan sesuatu keistimewaan, akan tetapi caranya bicara ternyata begitu liai, bahkan lagu suaranya menunjuk kedudukannya bukan tergolong orang biasa. Kuan Tang Si Hiap dan N. Y. O. Tiongeng memang belum pernah kenal Kam Hang Ti, maka tiada seorangpun di antara mereka yang menduga akan diri pendekar ini, hanya dalam hati mereka masih terus menduga siapa gerangan lelaki kurus ini. Pantas Si Olan berani berhianat, kiranya di belakangnya berdiri orang lain lagi, ujaran Y. O. Tiongeng. Tapi Hian Hang agaknya berpendapat lain, ia berkerut kening. Tampaknya orang ini cukup bijaksana dan paham peraturan Kang O, dia lebih mirip dari golongan kita, katanya. Orang pandai seperti dia ini mengapa mau membantu murid murtad ini sahut Tiongeng berkerut kening juga. Tengah mereka bercakap, di tengah kalangan Teng Hiaolan dan Sian Ho Chou sudah mulai bergeberak. Sian Ho Chou cukup kenal liha Tiansan Kiam Ho Ad, tapi melihat usia Teng Hiaolan yang begitu muda, ia menduga orang masih belum cukup melatih diri, tentu belum masak kepandainya, maka begitu turun tangan lipasnya terus mengebas ke muka orang, sesudah itu tiba-tiba secepat kilat jari tangan yang lain menutup Koh Chin Hiat di dada Hiaolan. Namun Teng Hiaolan segera menggeraki pedangnya dan memancarkan sinar menyilaukan, mendadak setengah berputar ia menjaga rapat bagian atas dan tengah, sesudah itu ujung senjatanya terus balik menabas musuh. Gerak tipu ini adalah gerak permulaan Tiansan Kiam Ho Ad yang disebut Hun Su Tiansan atau awan mengurung Tiansan, habis itu disusul dengan tipu kedua pihun Bong Go Ad, menyingkap awan memandang rembulan, sekonyong-konyong Ye Uliong Kiam menyabet dari samping, ujung pedangnya terus mencukit dari bawah ke atas mengarah muka orang. Nampak Kiam Ho Ad lawan sangat liai, lekasian Ho Chou mendakan tubuhnya ke bawah, dengan cepat ia berputar, kipasnya mendadak di pentang lagi dan dipakai sebagai pedang, dengan tipu pengsoalokgan, burung belibis hinggap di pesisir, ia mengiris pergelangan tangan orang. Tipu serangan ini digunakan secara tepat dan bagus sekali, untuk menghindarkan bahaya, lekas teng Hiaulan putar ujung senjatanya terus menyampu ke samping. Sebenarnya kalau Sian Ho Chou menggunakan tipu serangan ini dengan sungguh-sungguh, dapat diduga Hiaulan pasti akan terluka, akan tetapi karena dia takut pada pedang pusaka lawan yang hebat, ia tak berani adu senjata, karena itu ketika Hiaulan sampukan pedangnya, ia pun cepat menarik kipasnya, maka kedua orang sama-sama tidak terluka. Ketika Hiaulan ayun pedangnya maju lagi, kembali ia lancarkan serangan berbahaya dari Tui Hang Kiam Ho Ad yang disebut Likong Si Aciok, Likong memanah batu, ujung pedangnya tau-tau nyelonong menusuk urat nadi di tangan lawan. Lekas Sian Ho Chou rangkap kipasnya, ujung kipas digunakan membentur perlahan ke batang pedang lawan, karena itu serangan Teng Hiaulan menjadi sedikit melenceng, sedang Sian Ho Chou dengan cepat meloncat pergi, waktu Teng Hiaulan menubruk maju lagi, lawannya sempat turun kembali ke bawah dan pasang kuda-kuda dengan kuat, kipasnya dipentang, kembali ia saling gempur dengan Teng Hiaulan. Makin lama pertarungan makin sengit hingga berulang-ulang harus saling menghadapi bahaya. Teng Hiaulan menang dalam hal Kiam Ho Ad yang bagus, ditambah lagi pedangnya adalah pedang pusaka, sedang Sian Ho Chou menang dalam hal keuletan, pengalaman lebih banyak dan latihannya lebih masak. Setelah pertempuran berjalan lebih seratus jurus, kipas Sian Ho Chou tempo-tempo digunakan seperti pedang, kadang-kadang ia pakai sebagai senjata peranti menutup, perubahannya beraneka macam, serangannya pun banyak keragamnya. Tetapi Teng Hiaulan tidak kena diselomoti, ia tidak menghiraukan pancingan orang, ia hanya memainkan Sini Kiam Ho Ad dari Tian San Kiam Ho Ad sedemikian hebatnya untuk menjaga diri, kadang ia ganti dengan Tui Hang Tiam Ho Ad untuk balas menyerang. Dalam keadaan demikian, meski Sian Ho Chou jauh lebih kawakan, tapi Hiaulan mainkan pedangnya begitu cepat dan rapat tanpa lubang sedikit pun, mau tak mau pemimpin Tiat Sian Pang ini terpaksa harus melayani lawan lebih giat. Pertarungan sengit ini membikin kawanan Tiat Sian Pang jadi terkejut dan matuh, terbelalak, sama sekali tidak mereka duga bahwa seorang anak muda sanggup melawan pangcu mereka yang biasa mereka pandang dan junjung laksana malaikat dewata. Di sebelah sana Lucy Nio pun sedang menyaksikan pertarungan itu dengan seksama, ia bandingkan Teng Hiaulan punya Tian San Kiam Ho Ad dengan Hian Li Kiam Ho Ad sendiri, ia merasa Hian Li Kiam Ho Ad sendiri walaupun lebih aneh dan susah diraba, tapi kalau bicara soal kecepatan dan ketangkasan ditambah mengandung inti sari dari berbagai cabang silat lainnya, maka Hian Li Kiam Ho Ad terang tak bisa menandingi Tian San Kiam Ho Ad. Dengan menyaksikan permainan Kiam Ho Ad ini, si gadis menjadi lebih mendalam memahami dasar ilmu pedang pada umumnya. Karena itu tiba-tiba timbul semacam pikiran aneh dalam hatinya, ia ingin bisa lebur Tian San Kiam Ho Ad dan Hian Li Kiam Ho Ad menjadi satu. Tetapi bila ia teringat lagi bahwa sekali-kali Iel An Chu tidak nanti menerima dirinya sebagai murid, sedang Teng Hiaulan sendiri masih belum cukup masak Kiam Ho Adnya, hendak bertukar pikiran dengan pemuda itu pun tidak akan banyak memahami inti sari Tian San Kiam Ho Ad. Apalagi kewajiban dendam keluarga dan sakit hati negara senantiasa menjadi pikirannya, dari mana ada tempo bertahun-tahun untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Berpikir sampai di sini, tak tertahan ia tertawa sendiri. Sementara itu Kam Hang Ti rupanya pun tertarik oleh Kiam Ho Ad sebagus itu. Katanya pada Seng Su Mo Ai, Pat Mo Ai, ilmu silat memang terlalu dalam laksana lautan besar saja. Dulu ketika pertama kali aku bertemu Hiaulan, karena latihannya yang masih kurang, aku menganggap dia sebagai pemuda biasa saja, tidak nyana ia bisa menggunakan Kiam Ho Ad yang bagus untuk menutup kelemahan latihannya, maka ketauilah bahwa jalan buat belajar silat, tidak peduli dimulai dari bagian mana, asal saja mempunyai satu kehususan, akhirnya pasti akan jadi juga. Soal Bund dan Butorinya memang sama, keuletan latihan adalah sama seperti keuletan belajar, orang yang sudah banyak belajar, sastra, terang lebih berguna daripada yang asal bicara tentang sastra saja, sahut lu siniu. Kam Hang Ti tersenyum. Ia mengerti perkataan sumuainya ini, secara diam-diam sengaja menjunjung dia. Kiranya di antara saudara seperguruan Kam Hang Ti, selain Liao Wen Hwasio, dasar latihannya berhitung yang paling kuat, tetapi dalam hal Kiam Ho Ad dan Ginkang Lusi Niot terhitung yang paling mahir. Maka dia menjawab dengan tertawa, kalau hanya kenyang membaca segala macam kitab tanpa disalurkan melalui pena yang bagus, maka apa yang dipelajarinya itu pun tiada fadahnya. Perkataan Su Heng memang betul, ujar Lusi Nio dengan tertawa juga. Su Heng telah memperoleh Kun Ho Ad, ilmu pukulan tangan kosong, dari suhu dan aku memperoleh suhu punya Kiam Ho Ad. Kita justru harus saling tukar pikiran dan saling belajar. Saat itu pertempuran sengit Teng Hiaulan melawan Sian Ho Chou ternyata masih tetap ramai, belum tampak siapa yang bakal menang dan kecundang, tiap kali ujung pedang Teng Hiaulan selalu kena dikebas melengceng oleh kipah Sian Ho Chou, sebaliknya ia pun hanya sanggup menghindarkan bahaya serangan berkat keuletannya, untuk balas menyerang sudah tidak bisa lagi. Kepandaian Sian Ho Chou tidak di bawah Su Heng ujar Lusi Nio. Jika kebentur di tangan kita, mungkin ia hanya sanggup menerima 5-70 jurus saja sahut Kam Hang Ti tertawa. Percakapan mereka dilakukan di tengah orang-orang yang sedang bertanding, seperti di samping mereka sudah tiada manusia lain lagi, keruan saja Bing Bukong dan Wei Yang Wi yang ikut mendengar menjadi terperanjat. Wei Yang Wi pernah bertemu dengan Lusi Nio di Tian Hing Tu, oleh karena itu ia coba mengamat-amati orang, ia merasa perawakan dan muka orang dengan senyumannya seperti sudah pernah ia kenal, cuma lupa dan tidak teringat kepada Lusi Nio, ia menjadi terkejut, tapi setelah ia berpikir lagi, seumpama Lusi Nio menyamar sebagai lelaki, pasti juga usianya tidak semuda ini, sedang pemuda ini tidak lebih hanya seorang bocah yang usianya lebih kurang baru 20-an, sedang lagu suaranya begitu sombong, meski Wei Yang Wi adalah kawakan Kang Ngong, mau tak mau ia pun curiga dan ragu-ragu. Sementara itu pertempuran menjadi makin sengit, Hian Hang yang berada di meja sebelah sana mendadak berdiri, pandangan matanya diarahkan keluar, air mukanya pun tertampak rada aneh. Nampak sikap orang, Kam Hang Ti mengikuti arah pandangan Ilian Hong, demi matanya menatap ke arah sana, ia menjadi terkejut. Ternyata apa yang ia lihat adalah Hong Tiong San dan Teng Ki John sedang mendatangi dengan mendesak minggir kawanan Tiap Sian Pang yang berkerumun. Yang paling hebat adalah di antara Hong Tiong San dan Teng Ki John terdapat pula seorang yang tangan kirinya diseret oleh Hong Tiong San dan tangan kanan ditarik Teng Ki John, orang ini berjalan dengan kero dipaksa. Orang ini ternyata bukan lain daripada murid kelima Tok Pi Sin Mi, Pek Taikan adanya. Mengenai Hong Tiong San dan Teng Ki John berdua, mereka memang dititahkan si Hong Chu untuk menghadiri perayaan pembukaan Tiap Sian Pang. Karena ada keperluan pribadi lain, malam itu Hong Tiong San pergi dari rumah orang si Sian itu dan baru kembali sekarang. Sedang Teng Ki John lebih dulu bertamu ke kediaman Ciat Kang Sun Bu, Liwi, setelah bergabung dengan Hong Tiong San baru kemudian mereka berangkat bersama. Pada waktu mereka sampai di bukit sebelah rumah orang si Sian ini, mereka memergoki Pek Taikan yang sedang berjalan seorang diri, ilmu silat mereka berdua memang di atas Pek Taikan, apalagi di keroyok, keruan dalam sekejap saja Pek Taikan sudah kena mereka bekuk. Cuma mereka pun tahu bahwa Pek Taikan adalah menantu Haikatai Ong, walaupun ada berita pembatalan perjodohan itu, namun mereka belum tahu jelas sebab musababnya, ditambah lagi Pek Taikan adalah Sutil Yawin, meski sesama saudara seperguruan mereka tidak akur satu sama lain, tapi karena ada hubungan itu, mau tak mau mereka tak berani membikin susah Pek Taikan, hanya dengan Kim Najio Hoat yang hebat mereka cengkeram kencang uratna di tangan Pek Taikan terus diseret ke sini. Waktu mereka memasuki perkampungan, segera tertampak banyak orang berkerumun, kemudian baru diketahui bahwa Seng Pangcu sedang bertanding silat dengan orang, mereka menjadi heran, segera mereka mendesak minggir orang-orang yang berkerumun itu buat masuk ke dalam. Dalam pada itu, kedatangan Hon Tiong San dan Teng Ki Joon pun sudah dilihat kuantang si Hiap. Belum lama berselang mereka pernah bertarung secara sengit dengan Hon Tiong San di istana Sihong Chu, karena itu. Demi nampak kedatangan lawannya itu, segera mereka jadi beringas dan gusar. Kawanan Tiat Sian Pang ini tentu ada hubungan dengan In Ceng, hari ini kita buka pantangan membunuh, ajak Hian Hong. Baik, kalian berempat menghadapi kedua iblis itu, biar aku yang bereskan murid murtad, ujaran Yeo Tiongeng. Dalam pada itu Hon Tiong San yang sudah mendekat lantas berseru, Sian Pangcu, mengapa kau bertanding dengan seorang bocah? Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong kuantang si Hiap melayang maju melalui atas kepala orang-orang. Han Tiong San sangat terkejut, pada saat yang sama juga dari meja yang lain kembali sesosok bayangan orang melayang naik ke atas, kiranya ialah Lucy New. Rupanya begitu Kam Hang Tim melihat siapa yang mendatangi, segera ia menjauh bil semua airnya itu. Ketika Lucy New menoleh, dia pun terkejut. Lekas kau tolong go ke, kakak kelima, kata Kam Hang. Ti. Mendengar itu, Weiyang Wi yang memang sudah berjaga. Jaga di dekat mereka segera membentak, hendak apa kalian? Tetapi pada saat itu juga, secepat kilat Kam Hang Ti sudah mengirim pukulan telapak tangannya, Weiyang Wi menangkis dengan kedua lengannya, namun tidak urung ia kena tergetar mundur beberapa tindak. Dalam pada itu Lucy New yang miliki ginkang sempurna, telah melayang ke sana laksana burung di antara sambaran angin pukulan dan bayangan orang. Jika tadi kuantang si hiap bergerak lebih dulu, tapi Lucy New ternyata tiba lebih depan, pada waktu dia masih terapung di udara, dengan cepat ia lolos yang Hua Kiam terus diputar, dengan tipu pek guan keki, kerap putih mematahkan tangkai pohon, segera ia menikam kepala Han Tiong San. Han Tiong San adalah Su Heng Tian Yap San Jin, terang ilmu silatnya tinggi sekali. Ketika mendadak diserang, lekas ia kendorkan tangan yang mencekal pek taikan, sedang dirinya lantas mencelat ke atas, ia papakil Lucy New dan hendak merebut senjatanya. Sama sekali tidak terduga bahwa ginkang Lucy New sudah dipuncak kesempurnaan, ketika Han Tiong San meloncat naik dengan kedua jari hendak menutul batang pedangnya, sedang tangan kiri hendak menarik pergelangan tangannya untuk sama-sama turun ke bawah, namun Lucy New keburu menekuk pedangnya ke bawah, baru saja Han Tiong San sempat mengayun tangan kiri, mendadak Lucy New sudah berjumpalitan ke atas, sesudah itu masih tetap menyerang dengan tipu pek guan keki tadi, sinar pedangnya berkelebat, kembali ia menikam kepala orang, tapi kali ini yang diincari alah Teng Ki John. Ilmu silat Teng Ki John lebih rendah dari kawannya, maka ia tak berani berusaha merebut pedang seperti Han Tiong San, dalam keadaan terpaksa ia harus melepaskan cekalannya pada pek taikan, terus berkelit ke samping, sesudah itu kedua tangannya susul-menyusul balas menghantam. Setelah pek taikan terlepas dari tawanan orang, ia putar-putar pergelangan tangannya buat melemaskan otot yang sudah sekian lama digenggam orang. Di sebelah sana setelah Han Tiong San menancapkan kakinya kembali ke bawah, segera ia keluarkan pihuntuh, paculnya yang istimewa, tanpa ayah liahan tampak taikan. Tetapi saat itu juga kuantang si hiap keburu datang, Hian Hong Tojin segera mengayun tongkatnya hingga menerbitkan suaranya ring keras karena beradu dengan pacul orang, lelatu api pun bercipratan, berbareng pedang di tangan lain juga lantas menusuk. Lekas Han Tiong San putar paculnya dengan cepat hingga berwujud satu lingkaran, ia bentur pergi tongkat dan pedang Hian Hong, saking kuatnya benturan itu hingga Hian Hong Tojin merasa tangannya pegal, hampir saja tak sanggup menahan senjatanya. Dalam pada itu Longgo At Sian Su pun tidak tinggal diam, ia membuka mulut terus menyemprot, arak yang ia semburkan ini laksana rantai perak terbang di udara, tapi karena kesamplok oleh angin pacul Han Tiong San yang diputar cepat tadi, arus arak ini menjadi buyar tersebar laksana hujan lebat. Merasakan kekuatan semprotan arak yang hebat itu, diam-diam Han Tiong San terkejut dan mengakui lewekang orang yang hebat. Sementara itu Hian Hong kembali memutar pedangnya pula, dengan cepat ia menusuk lagi. Dengan paculnya, Han Tiong San menyampuk lagi hingga pedang Hian Hong mendadak menjurus ke lain arah, tetapi imam ini bisa memergunakan gerakan itu dengan baik, ia barengi memotong ke bawah untuk membabat kedua kaki lawan. Nampak serangan Li Hai ini, Han Tiong San menggerung keras, tangan kiri pulantas dipukulkan sambil sedikit mundur, dengan demikian kembali pedang Hian Hong kena tergetar pergi oleh angin pukulannya. Ketika kemudian Hian Hong mengempelang pula dengan tongkatnya, kena ditangkis lagi oleh pacul lawan. Nampak kawannya tidak berhasil, cepat longgoat memburu maju, kembali ia sembiurkan araknya, karena dikeroyok dua jago kelas wahid, Han Tiong San tak berberani. Sembarangan menyerang, terpaksa ia memutar paculnya sedemikian cepatnya sambil menantikan saat baik untuk balas menggempur. Di pihak sana, pertarungan juga tidak kurang ramainya, beruntun beberapa kali gerak pedang Lusinimar mendesak Tengki John mundur ke belakang. Pat Moai terdengar pektaikan berseru, bantu aku, tolong dulu Heyang. Lusinimar menjadi kaget. Apa katamu tanyanya tidak mengerti? Karena itu gerak pedangnya jadi agak kendur, kesempatan ini segera digunakan oleh Tengki John buat mundur teratur. Akan tetapi Lusinimar yang sudah getol sejak tadi dengan cepat njot tubuhnya, ke sepuluh jarinya yang dia tekuk segera mengetuk ke atas kepala orang. Dalam hal ginkang, terkecuali Ielancu dan beberapa tokoh angkatan tua lainnya, Lusian G hanya di bawah Lusinio saja. Jari tangannya yang memakai cincin baja itu, di luar dugaan Tengki John dengan menerbitkan suara plok yang keras, berhasil mengetuk kepala lawan. Karena ketukan yang keras itu, Tengki John merasa kepalanya kesakitan seakan pecah, lekas ia geraki tangannya dengan gaya Hunjiu terus mendorong ke samping. Dalam hal mengadu kepandayan, Lusian G memang kalah kuat, oleh karena terkena dorongan itu, hampir saja ia jatuh telentang. Tetapi Tan Goan Pa pun segera maju membantu, dengan mengeluarkan suara gerungan, ia pergunakan kepandayan Toa Sui Pijiu, kepandayan Kero memotong dan menggablok, ia mengulur telapak tangan dan membelah, begitu keras tenaganya hingga pukulannya membawa sambaran angin yang menderu. Terkejut atas tenaga orang yang besar, Tengki John tak berani menyambut pukulan itu, ia putar tubuh dengan cepat, tetapi Tan Goan Pa lantas mengulur tangan pula hendak mencengkeram dan menawannya, yang diagunakan adalah kepandayan yang hebat dari Hunkin Chokut Jiu, kepandayan yang bisa memutus otot dan membuat mi yang keselau. Meskipun tampaknya serangan Tan Goan Pa luar biasa, kepandayan Gua Kang, kekuatan tenaga luar, sudah sampai di puncaknya kesempurnaan, tapi dalam hal Wekang, Tan Goan Pa masih belum masak, masih jauh di bawah Tengki John. Sudah tentu Tengki John tidak mengetahui tinggi rendah kepandayan lawan, ketika nampak serangan mengancam dengan hebat, tanpa terasa timbul rasa jerinya, cepat ia keluarkan kepandayan tunggal Heng Ikun, tubuhnya seperti terbang mengitari Goan Pa. Saat Liu Sian Gai menubruk maju menghantam Tan Goan Pa, kena disampuk kedua tangan orang, hampir saja berbalik akan jatuh menggelongsor, untung Liu Sian Gai untuk ketiga kalinya menubruk lagi dengan cincin bajanya, Tengki John terpaksa harus berkelit meluputkan diri, karena itu Tan Goan Pa sempat memperkokoh tubuhnya dan maju menggempur pula. Dalam pada itu, Lusinio dan Pek Taikan juga menyaksikan si Hiap menggempur musuh dengan hebat, seketika sukar diputuskan mana yang bakal menang atau kalah, saat itu seluruh kalangan menjadi gaduh tidak keruan, Kam Hangti menempur Wei. Yang Li dan Bing bukong dengan sengit, meja perjamuan telah mereka bikin jungkir balik hingga wancur. Dengan memutar pedang Lusinio membuka jalan maju ke tengah, Pek Taikan yang sudah berhasil merebut sebatang golok juga menyusul menerjang masuk. Hai yang kenapa tanya Lusinio mengulangi seruan Pek Taikan tadi, walaupun keadaan ribut sekali. Hai yang melarikan diri dari rumahnya dan hendak mencari diriku, Pek Taikan menjelaskan, lebih dulu ia telah mengirim kabar, sepanjang jalan ia tinggalkan tanda rahasia, Aku telah menguntit dan menyusul ke sini, tampaknya dia terkurung oleh kawanan Tiat Sianpang. Baik, kau boleh bantu Kam Suheng, biar aku nanti mencari hai yang kata Lusinio. Pek Taikan menjadi girang. Kau mengetahui jejaknya ia tanya. Akan tetapi Lusinio tak sempat menjawab lagi, laksana terbang ia menerjang menuju ke jurusan barat. Di lain pihak, Kam Hang Ti seorang diri melayani dua jagoan kelas wahid, kekuatan mereka ternyata setanding, tetapi demi dilihatnya Lusinio Tiongeng memasuki tengah kalangan terus menggempur Teng Hiaulan, pendekar ini menjadi khawatir. Kau wakilkan aku menahan mereka sejenak serunya ketika melihat Pek Taikan mendatangi. Habis ini dengan pura-pura menyerang sekali, kemudian ia pun menerjang ke tengah ruangan. Saat itu di ruangan itu sudah merupakan medan pertempuran yang ganduh tak teratur, para benggolan berbagai perkumpulan yang hadir termasuk orang-orang Tia Sian Pang sendiri, ketika melihat di antara tetamu yang saling gempur ada pula tetamu yang membantu Pang Cu mereka, dalam hal ini N.I.O. Tiongeng, maka mereka menjadi bingung dan tak berani sembarangan ikut turun tangan. Sementara itu, Sian Lok Chou yang secara sengit lagi melawan Teng Hiaulan, merasa serba sulit karena tak unggulan melawan orang, ketika tiba-tiba melihat N.I.O. Tiongeng datang membantu, ia jadi girang, kipasnya segera bekerja lebih cepat, ia menusuk, memukul dan memotong semakin bersemangat. Kau mundur bentak N.I.O. Tiongeng padanya sambil mengulur tangan terus hendak menjamret Teng Hiaulan. Dalam keadaan bingung, Sian Lok Chou cepat menarik serangan. Sebaliknya Teng Hiaulan segan berlawanan dengan bekas gurunya itu, ia berkelit dua kali dan menjadi gugup. Murid murtad, masih berani kau melawan N.I.O. Tiongeng membentak lagi. Berbareng sebelah tangannya terus menggablo ke atas kepala pemuda itu. Untuk menangkis sudah tidak mungkin lagi, dengan mengembeng air mata, Teng Hiaulan hanya pejamkan mata menunggu kematian. Di luar dugaan, tepai sekali kamhang ti keburu tiba, pendekar ini segera angkat tangannya menangkis, keruan saja pukulan N.I.O. Tiongeng tadi seperti mengenai besi baja hingga orang tua ini terguncang mundur beberapa tindak. Sebagai mana diketahui N.I.O. Tiongeng berjuluk T.I.O. Sintan atau tangan besi peluru sakti, suatu tanda ketangkasan pukulan dan bidikan peluru bajanya yang jitu, sudah tentu kekuatan pukulannya tadi tidak bisa dipandang enteng. Tak terduga mendadak ketemu tandingan keras, tenaga telapak tangannya tadi ternyata berada di bawah orang, keruan saja tidak kepalan kagetnya. Mengapa saudara membantu manusia tak berbudi ini lekasi yang menegur kamhang ti? Akan tetapi mendadak kamhang ti melompat maju, ia angkat tangannya terus mengesut mukanya, karena itu polesan obat yang melekat di mukanya segera terus aphilang hingga sinar matanya kini tertampak tajam. Seketika ia berubah seorang yang lain, keruan N.I.O. Tiongeng makin kaget hingga terkesima dan matuh, terbelalak. N.I.O. Lociampual, kita sudah lama saling kenal nama masing-masing, tidak nyana hari ini baru bisa berjumpa seru kamhang ti dengan tertawa. Siapakah kau tanya N.I.O. Tiongeng pula? Kang Lam kamhang ti jawab kamhang ti. Mendengar nama orang, kembali N.I.O. Tiongeng berseru kaget, lekas ia memberi hormat yang dibalas juga oleh kamhang ti. Memang semenjak kamhang ti unjuk diri di dunia kangong, ia selalu melakukan tindakan mulia dengan menolong kaum lemah dan membantu golongan miskin, oleh karena itu namanya betul-betul mengguncangkan kalangan kangong, baik hektu atau pektu semuanya kagum padanya. Sebaliknya N.I.O. Tiongeng pun sangat terkenal dan disedani di dunia persilatan, hanya karena N.I.O. Tiongeng lebih banyak tinggal di rumah, sedang kamhang ti selalu berkelana, maka namanya lebih terkenal dan cemerlang. Begitulah maka demi saling bertemu, sudah tentu mereka saling memberi hormat. Dapatkah kiranya kamtai hiap menerangkan mengapa melindungi muridku yang murtad ini terdengar N.I.O. Tiongeng bertanya pula? Dalam pada itu Sian Ho Chiu dan Teng Hiutan kembali mulai bertempur lagi, ketika Sian Ho Chiu mendengar yang datang adalah Kang Lam Tai Hiap, mau tak mau ia merasa gugup dan cari. Ling Toh, murid Tuan, sedang menderita kepedihan hati yang maha besar, ada urusan pribadi yang maha rahasia, ia sekali-kali bukanlah manusia yang suka mengkhianati guru dan tidak setia, begitulah jawab kamhang ti. Berturut-turut kamhang ti menggunakan kata-kata maha untuk meyakinkan N.I.O. Tiongeng, mau tak mau orang tua ini rada tergerak juga hatinya. Hendaklah suka pandang mukaku, janganlah mendesak lagi pada Ling Toh, persoalannya biarlah nanti aku terangkan demikian kamhang ti menambahkan. Perkataan kamtai hiap sudah tentu aku percaya penuh, jika memang demikian halnya, mungkin akulah yang telah salah mendakwa muridku itu sahut N.I.O. Tiongeng akhirnya. Sementara itu di pihak sana, Pek Tai Koan yang melawan Bing Bukong dan Wei Yangwi sudah bergebrak 2.30 jurus, karena memang ilmu silatnya masih di bawah kamhang ti, kini satu harus melawan dua, sudah tentu ia kewalahan, terpaksa ia mundur ke tengah kalangan. Harap N.I.O. Lociampu suka memberi bantuan pada Suhengku, pinta kamhang ti demi nampak pek Tai Koan terancam bahaya. Sudah tentu sahut N.I.O. Tiongeng tanpa ragu-ragu lagi. Habis itu, secepat terbang segera ia papaki Bing Bukong terus memberi sekali pukulan dengan telapak tangannya. Dalam pada itu kamhang ti sendiri pun melompat maju juga. Teng, Hiante, biar aku yang bereskan dia serunya pada hiaulan yang sedang menempur Sian Hoq Chiu. Keruan Sian Hoq Chiu menjadi gugup, lekas ia melompat ke belakang terus berteriak pada begundalnya. Mengapa kalian tidak lekas turun tangan, tangkap orang-orang ini, lekas? Begitulah maka kawanan tiat Sian Pang lantas merubung maju. Namun kamhang ti cukup cerdik dan bisa menggunakan pikiran, mendadak ia melompat ke atas sekuatnya, ia naik ke atas sebuah bukit-bukitan, berbareng segera ia berteriak sambil mengacungkan tangan, dengarkan kataku. Sian Loq Chiu telah mengekor pada Hai Kak dan terima. Menjadi budak bangsa Boan dan ikut memperebutkan takhta untuk In Cheng, ia pun berniat menjebloskan tiat Sian Pang yang terkutuk. Tetapi hari ini ketumbuk di tangan kami Kang Lam Chit Hiap, tidak mungkin kami membiarkan musliatnya terkabul, hendaklah kalian mendengarkan, sekali-kali jangan ikut tersesat. Di antara tetamu itu banyak pemimpin berbagai perkumpulan rahasia yang kenal Kam Hang Ti, maka banyak di antara mereka saling memberitahu pada kawan-kawannya tentang siapa yang sedang mereka hadapi itu. Dialah Kang Lam Tai Hiap begitu mereka saling mendesis. Entah Chit Hiap, tujuh pendekar, datang semua atau tidak ada lagi yang bertanya. Coba lihat, Pek Tai Koan juga berada di Sim Sahut yang lain. Memang kali ini para benggolan yang hadir dalam perjamuan ini setengahnya karena memandang muka leluhur Sian Ho Chiu dan setengah lagi terpengaruh perbawa Haikak yang berdiri di belakang Sian Ho Chiu, tetapi kini demi mendengar ancaman Kam Hang Ti tadi, sudah tentu mereka lebih suka membelakangi Haikak daripada harus berlawanan dengan Kang Lam Chit Hiap. Bahkan mereka yang bernyali kecil malah diam-diam sudah ada yang menggeloyor pulang dengan membawa begundalnya. Dalam pada itu sebagian besar kawanan Tiat Sian Pang sendiri pun tak berani segera turun tangan, ada sebagian kecil yang coba mengembut maju, tapi begitu Teng Hiolan memutar pedangnya, mereka segera dibikin kocar-kacir, banyak yang tangan atau kakinya terkurung atau sedikitnya kepala pecah dan darah munkrat, senjata mereka pun beruntun kena di penggal kutung. Di lain pihak, Cek Bin Kawayah dan anak pun tidak berpeluk tangan, mereka melolos senjata dan segera menerjang ke dalam kalangan pertempuran membantu Teng Hiolan menghalau musuh. Kembali bercerita tentang Lusinio, sesudah ia menuju ke belakang, dengan ginkang yang luar biasa, beberapa kali loncatan naik turun, tidak berselang lama ia sudah sampai di pojok barat taman itu, gedung bersusun tiga yang berdiri megah sudah berada di hadapannya, ia lihat dari dalam gedung itu berjalan keluar dua gadis yang ternyata adalah dua di antara empat wanita yang ia jumpai pada malam itu. Hi, siapa yang menyuruh kau kemari? Tanya mereka terheran-heran begitu menampak Lusinio. Katanya badan kuncuk kurang sehat, maka Pangcu menyuruhku mengantar obat ke sini. Sahut Lusinio membohong. Kedua wanita itu makin heran, air muka mereka tampak mengunjuk rasa sanksi. Siapa yang bilang kuncu sakit tanya mereka lagi berbareng. Dia dalam keadaan baik-baik saja, bahkan tadi masih bercerita dan tertawa. Apa yang Lusinio katakan tidak lebih hanya pancingan belaka, kini setelah mengetahui dengan pasti bahwa Hai yang memang berada di gedung ini, ia menjadi girang sekali. Tanpa berbicara lagi segera ia cabut pedangnya terus meloncat ke atas emperan loteng kedua, di sini ia tutulkan pedangnya hingga badannya membal ke atas lagi, dengan demikian ia sudah bisa sampai di loteng ketiga. Tetapi baru saja ia hendak melompat turun ke lantai, sekonyong-konyong dari samping ia diserang orang, lekas Lusinio menyempuk ke bawah dengan pedangnya, tetapi dengan menekan ujung pedangnya ke depan, orang itu bisa menghindarkan lekatan senjata Lusinio. Sesudah Lusinio dapat mengambil tempatnya dengan baik, terlihat jelas bahwa orang yang berdiri di depannya ini ternyata adalah seorang nenek yang seluruh rambut kepalanya sudah putihubanan. Lekas menyingkir, aku tak akan melukai kau kata Lusinio. Akan tetapi nenek itu berbalik tertawa mengejek. Hektometer, bocah kemarin saja berani kau mengintai kuncu di sini sahutnya, sesudah itu senjatanya bergerak lagi, sekali ini ia membelah dari atas menuju kepala orang. Namun dengan sedikit berkelit Lusinio dapat menghindar. Titikan serangan itu, berbareng laksana anak panah meluncur cepatnya ia menerobos lewat di bawah pedang orang terus menyelonong masuk ke dalam kamar. Begitu berada di dalam kamar, ia lihat seorang gadis jelita sedang rebah di atas ranjang, siapa lagi di akalau bukan Hai Yang. Lekas, Pek Taikan sedang menunggu kau di luar seru si Nio begitu berada di depan si Nona. Mendengar suara orang, seketika Hai Yang melompat bangun, tetapi ia masih merasa sangsi. Siapa kau tanyanya? Selagi si Nio hendak menjawab, ternyata nenek tadi sudah menyusul masuk terus menubruk maju dengan pedangnya. Kau biarkan aku keluar Hai Yang berteriak. Namun si nenek ternyata tidak terima perintahnya itu. Tanpa izin ayahmu, siapapun tak boleh melepaskan kau sahutnya. Mengingat usiamu sudah lanjut, maka dengan maksud baik aku nasihati kau agar menyingkir saja, mengapa kau berani merintangi aku? kata Lucy Nio dengan tertawa dingin. Mendengar hinaan itu, si nenek menjadi gusar, tanpa menjawab lagi segera ia menusuk. Cepat Lucy Nio berkelit kian kemari di antara sambaran angin senjata lawan, meski sudah belasan kali tusukan dilancarkan, namun sedikitpun si nenek tak bisa mengenai orang, bahkan ujung baju Lucy Nio saja tak tersenggul. Mau menyingkir atau tidak kembali Lucy Nio membentak lagi, ia sudah hilang kesabaran. Ketika kemudian pedangnya menusuk terus dipuntir, di antara suara traang beradunya senjata, hampir saja pedang si nenek terbang dari tangannya, maka insyaalah dia bahwa dirinya bukan tandingan orang. Baik, awas kau katanya kemudian dengan gemas dan melotot. Boleh saja kau ingat diriku dalam hati Lucy Nio mau tertawa. Segera tubuhnya bergerak lagi, di antara sinar senjata gemerdep, dengan cepat ia menusuk pundak kiri si nenek. Orang tua itu tak berani banyak bicara lagi, setelah menangkis serangan ini, lekas ia melarikan diri menerobos keluar melalui jendela. Dengan metu kepala sendiri menyaksikan kiam hoat Lucy Nio yang begitu hebat, saking kagumnya hingga hai yang terbelalak kesima. Nona yang baik, ada orang sedang menantikan kau, mengapa belum mau keluar kesana ujar si Nio menggoda. Melihat Lucy Nio berkelakar padanya, kira bicaranya pun tidak sebagaimana mestinya antara kaum lelaki dan wanita yang belum kenal, berbalik hai yang menjadi ragu-ragu lagi. Karena si Nona masih belum mau keluar, Lucy Nio lantas mengulur tangan menarik, tapi segera disenggelitkan oleh hai yang Pek Taikan tidak nanti punya kawan macam kau ini, serunya. Mengapa tidak sahut lu si Nio dengan tertawa? Jika kau adalah sahabatnya, kau tentu tahu pernah apa diriku dengan dia, mengapa baru pertama kali bertemu kau sudah berani menggoda seperti tadi kata hai yang lagi. Pada zaman Theodal, hubungan antara kaum pria dan wanita dibatasi dengan berbagai larangan, sekalipun kaum muda di kalangan kangau umumnya memang lebih bebas, tetapi kalau bukan orang yang sudah kenal betul, tidak mungkin mengulur tangan hendak menarik segala. Karena itulah Lucy Nio baru ingat bapwa dirinya kini sedang menyamar sebagai pria, maka tersenyumlah dia, segera ia tarik ikat kepalanya hingga tertampaklah rambutnya yang hitam gomyok. Melihat itu hai yang rada terkejut, tapi ia lantas singat juga dan kegirangan, segera ia menubruk maju terus merangkul kencang lu si Nio. Oh, cici yang baik, kau tentu sumo ai taikoan bukan serunya. Kini kau tidak mengomeli aku lagi bukan sahut lu si Nio dengan tertawa. Sungguh tidak pernah aku duga bahwa usiamu masih begini muda ujar hai yang. Lalu dengan menggandeng tangan lu si Nio lantas turun dari loteng gedung itu. Tatkala itu di kalangan pertempuran sedang berlangsung sengit sekali, Nio Tiangeng berjajar dengan pelatai kean melawan Bing Bukong dan Weiyangwi berdua, mereka merupakan dua pasang lawan yang kuat. Di pihak lain Cibin Kawayah dan anak bersama Teng. Hio Lan telah membuat kalang kabut kawanan Tiat Sianpang yang mengembut, sedang Kam Hang Ti pun bergebrak melawan Sian Ho Chiu. Dengan kipas bajanya Sian Ho Chiu bertempur mati-matian, namun ia tidak bisa unggul, sebaliknya kena didesak sampai belakang bukit-bukitan taman. Itu, meski ada dua Ho Pang Chu, wakil ketua perkumpulan, ikut membung maju membantu ketua mereka, tapi tidak umum masih saja berada di bawah angin dan kececar. Waktu Lusinio bersama Hai Yang sudah berada dekat kalangan pertempuran, ia memandang selumah penjum, ia lihat Kuantang Si Hiap agak kewalahan menghadapi lawan mereka. Lekas kau pergi membantu Pek Su Heng, biar aku yang bantu Kuantang Si Hiap, segera Lusinio berkata pada Hai Yang. Sudah tentu Hai Yang senang sekali bisa membantu tunangannya itu, tanpa disumah kedua kalinya segera ia mencabut goloknya tems menerjang maju. Ketika nampak kedatangan Hai Yang, keruan semangat Pek Taikoan banyak bertambah dan makin giat melayani musuh. Hai Moai Moai demikian sambil bertempur berulang-ulang ia pun memanggil. Hai Yang menjadi rada jengah, dengan muka bersemu merah ia lantas masuk dalam garis pertarungan. Begini banyak orang, kenapa kau gembar-gembor sahutnya dengan suara rendah sesudah berendeng dengan tunangannya ini? Pek Taikoan tersenyum bahagia, segera ia ayun senjatanya bertempur lebih semangat, semua serangannya merupakan ancaman bahaya bagi musuh. Sebagaimana diketahui, Bing Bukong adalah tangan kanan Hai Kak Tai Ong, ketika mendadak nampak Hai yang membantu pihak Pek Taikoan dan berlawanan dengannya, ia menjadi gugup. Hi, bagaimana ini? Apa betul-betul kau hendak membelakangi ayahmu serunya pada Hai Yang? Bing Siok Siok, Paman Bing, jika kau tidak lekas menyingkir, jangankah sesalkan aku nanti, sahut Hai Yang. Pulanglah kau dan katakan pada ayah, suruh dia jangan urus diriku lagi, anggap saja tidak punya anak seperti aku ini. Bing Bukong dan Wei Yang Wee berdua yang melawan N.I.O. Tiong Eng dan Pek Taikoan memang sudah merasa berat, apalagi kini ditambah dengan masuknya Hai Yang, sudah tentu lebih-lebih tak tahan buat mereka. Hai Yang adalah putri kesayangan junjungan mereka, jika nanti karena salah gerak tangan hingga melukai anak darah ini, tentu celaka bagi mereka. Karena itu, setelah mereka berdua saling memberi isyarat, segera angkat kaki alias kabur. Dengan kaburnya Bing Bukong dan Wei Yang Wee berdua, Sian Ho Chiu menjadi makin gugup dan jerih, ia berniat kabur juga, namun Kam Hang Ti ternyata tidak memberi kesempatan padanya, begitu ganas serangannya, kira bagaimana ia sanggup meloloskan diri. Begitulah maka setelah berlangsung tak lama lagi, kedua wakil pangcu yang membantunya beruntun roboh kena pukulan. Baiklah, kalau bukan kau yang mampus, biarlah aku yang mati teriak Sian Ho Chiu dengan mengertak gigi. Habis itu mendadak ia tekuk kipasnya sekuat tenaga, hingga kipas baja itu tertekuk patah, berbareng belasan anak panah kecil tiba-tiba menyambar ke depan laksana hujan. Ini adalah tipu serangan terakhir Sian Ho Chiu, kipas bajanya terpasang alat rahasia di dalamnya, bila ditekuk patah, ruji kipas segera berubah menjadi anak panah terus menyambar keluar. Akan tetapi Kam Hang Ti tidak gampang dibokong, di antara suitannya yang panjang, ia kebas lengan bajunya hingga menerbitkan angin keras, belasan anak panah yang menyambar tiba semuanya tergetar jatuh. Pada saat itu juga Sian Ho Chiu hendak angkat langkah seribu, namun tidak keburu lagi, tiba-tiba terdengar suara gertakan Kam Hang Ti yang menggeledek, di bawah pukulan telapak tangannya yang keras, Sian Ho Chiu seketika terguling roboh dengan muka berdarah, menyusul Kam Hang Ti angkat sebelah kakinya terus menginjak tulang pinggang orang sambil menggertak, kawan-kawan tiat Sian Pang, silakan dengarkan perkataanku. Dalam pada itu, Han Tiong San dan Teng Ki Joon berdua pun sedang melawan kuantang si hiap dengan sengit. Hian Hang To Jin bersama Long Goat Sian Su mengeroyokan Tiong San nampak di atas angin, sebaliknya Tan Go An Pa bersama Liu Sian Gai yang melayani Teng Ki Joon ternyata kececar tanpa bisa balas menyerang. Pengah pertarungan berlangsung dengan sengit, mendadak mereka mendengar suara gertakan Kam Hang Ti yang menggeledek, bahkan Han Tiong San dan Teng Ki Joon nampak Sian Ho Chiu, kematiat Sian Pang sudah tertawan orang, mereka insyaf keadaan tidak menguntungkan bagi mereka, bila pertempuran dilangsungkan terus, pasti mereka sendiri tidak terluput dari malapetaka. Karena itulah pada suatu kesempatan, Han Tiong San menyempuk pedang dan tongkat Hian Hang dengan paculnya, berbareng ia melompat ke atas untuk menghindarkan semburan arak yang datang dari depan, segera pula ia teriaki kawannya, angin kencang, lekas lari. Mendengar seruan rekannya itu, lekas Teng Ki Joon pura-pura mengayun tangan menghantam, tapi segera ia menyusul Han Tiong San kabur. Kuan Tang Si Hiap juga sudah letih dan napas tersengal, mereka pun tidak mengudak lebih jauh. Begitulah maka pertempuran sengit yang tadi berlangsung dengan hebat seketika terhenti oleh suara gertakan Kam Hang Ti, kawanan Tiat Sian Pang menjadi kuncup semua. Dengan tangan lurus ke bawah mereka menantikan apa yang hendak dikatakan pendekar besar itu. Saudara-saudara adalah sesama bangsa kita, kalian melaksanakan pekerjaan hektu dan merampas harta yang tidak halal, aku Kam Hang Ti pasti tidak merintangi, demikian Kam Hang Ti mulai buka suara. Tetapi jika kalian terima di peralat bangsa Buan dan ikut terima di perbudak Haikat, maka aku orang Sik Kam tidak nanti mengizinkan. Di antara kalian tentu ada yang bisa berpikir secara bijaksana, maka silakan renungkan kata-kataku ini. Di antara kawanan Tiat Sian Pang itu yang separoh sudah terpengaruh dan juri oleh nama besar Kang Lam Tai Hiap dan yang separoh lagi melihat kedudukan mereka sudah tidak menguntungkan, maka secara beramai mereka lantas berkata, kami bersedia mendengarkan pesan Kam Tai Hiap. Kemudian Kam Hang Ti angkat kakinya, seketika juga Sian Ho Chiu memuntahkan darah segar, ia merangkak bangun dan berduduk. Sian Ho Chiu, meski kau bercita-cita busuk, tetapi masih tidak terlalu jahat, jika selanjutnya kau mau mengubah kelakuanmu dan kembali ke jalan benar, aku pun boleh mengampuni jiwamu, kata Kam Hang Ti kepada tawanannya itu. Dalam keadaan demikian, yang diharapkan Sian Ho Chiu hanyalah jiwanya bisa selamat, sudah tentu ia tidak berani membantah. Jika kau masih sayang jiwamu, pertama, seterusnya kau tak boleh berkecimpung lagi di kalangan Kang Ngong, demikian Kam Hang Ti kemukakan syarat-syaratnya. Menurut, pasti menurut Sahut Sian Ho Chiu cepat terhadap syarat pertama itu. Mulai hari ini juga segera aku bubarkan perkumpulan ini dan membawa puteraku pulang. Kampung, seterusnya aku tutup pintu dan simpan senjata, aku cuci tangan tidak berbuat sesuatu lagi. Baik, dan kedua, harta benda yang kau kumpulkan selama ini harus kau serahkan padaku untuk diatur seperlunya, kecuali apa yang berada di atas tubuhmu, satu metu uang pun tidak boleh kau bawa lagi, begitulah syarat kedua dari Kam Hang Ti. Harta benda yang Sian Ho Chiu timbun selama 10 tahun, hasil dari rampasan dan rampokannya ini tidak kurang dari jutaan tahil, kini Kam Hang Ti melarang dia membawa pergi walaupun hanya sepeser, mau tak mau ia merasa pedih juga dan sayang, akan tetapi apa yang ia bisa perbuat? Soal harta benda yang ada itu, silakan saja Kam Tai Hiap mengambilnya akhirnya terpaksa ia menyaut. Aku pun tak menginginkan hartamu itu, ujar Kam Hang Ti dengan tertawa. Habis itu ia lantas suruh Sian Ho Chiu dan orang-orangnya yang bertugas mengurus kekayaannya untuk mengeluarkan semua harta benda termasuk barang-barang berharga lainnya, lalu Kam Hang Ti bagi-bagikan semua harta yang ada itu pada kawanan Tiat Sian Pang, sedang barang mestika lainnya yang masih ketinggalan ia tahan sementara, sesudah sibuk setengah harian akhirnya baru urusan ini bisa dibereskan. Baiklah, kini kau boleh pergi, bentak Kam Hang Ti kemudian pada Sian Ho Chiu. Selanjutnya bila aku temukan lagi kau masih keluyuran di Kang Ngau, tatkala itu aku tetap kenal dirimu, tetapi kepalanku tidak nanti kenal kau. Dengan rasa lega karena orang suka mengampuni jiwanya, Lekas Sian Ho Chiu bersama putranya lari terbirit-birit meninggalkan dusun pegunungan itu. Kita sudah membuat kacau dan mengobrak-abrik tempat ini, mereka pun dilepas pergi, apa tak takut mereka? Mengumpulkan begunda lain atau bersekongkol dengan tentara kerajaan dan kembali mengepung kita di sini? Tanya Lucy Nyo sesudah pentolan Tiat Sian Pang itu pergi. Tak usah khawatir, ujar Kam Hang Ti. Dari kota kalau mengirim pasukan sedikitnya makan waktu dua hari baru bisa sampai di sini, andaikan Haikak hendak mengirim bantuan, hal ini lebih-lebih tak mungkin. Apalagi pedusunan ini berada di antara bukit-bukit yang susah ditempuh. Mendengar keterangan ini, Lucy Nyo pikir memang tidak salah juga. Citko pandai berpikir, betul-betul Siaw Maai mengakui tidak bisa memadai engkau, sahutnya kemudian. Ya, berlaku hati-hatikan tiada jeleknya, kata Kam Hang Ti dengan tertawa. Sementara itu cuaca sudah gelap, di atas dahan pohon yang penuh tergantung lampu lampion yang beraneka warna, yang tadinya disediakan untuk sembahyangan pada leluhur karena pembukaan pang, maka kini justru dipakai sekalian buat penerangan. Haha, perjamuan malam dengan lampion yang beraneka warna, nikmat juga dengan bergelak tertawa Kam Hang Ti berkata. Kemudian ia perintahkan pelayan dan koki keluarga Sian yang masih belum pergi itu menyediakan dua meja perjamuan. Waktu ia periksa kawan-kawannya, ternyata Pek Taikan sudah menghilang. Dimanakah Gou Kota nyanya? Tadi aku lihat dia sedang kasak-suk dengan hai yang di belakang bukit-bukitan, mungkin karena sudah lama berpisah, kini bertemu kembali, sampai makan pun terlupa, sahut si Nio dengan tertawa. Coba kau pergi cari dia, kata Kam Hang Ti dengan tersenyum. Dan selagi lu si Nio hendak berangkat mencari Pek Taikan, tiba-tiba terdengar Kam Hang Ti tertawa dan berkata, Pula, tentu tanda rahasia perguruan kita yang ditinggalkan di atas batu padas pegunungan itu adalah perbuatan si Hai yang inilah, ujarnya. Gou Kota sesungguhnya terlalu juga, mengapa ia sembarangan memberi tahu tanda rahasia kita kepada orang lain? Ya, tetapi Hai yang sudah bukan orang lain lagi, sahut si Nio. Sekalipun mereka sudah pasti menjadi suami istri tetapi Hai yang bukan orang perguruan kita, apa yang Gou Kota lakukan? Bagaimanapun kurang baik, kata Hang Ti lagi, ia tidak sependapat dengan sumuainya. Baiklah, kelak kalau ada kesempatan, biar aku nasihatkan padanya, sahut si Nimo akhirnya. Atas jawaban ini baru terlihat Kam Hang Ti merasa puas, ia mengangguk-angguk. Kiranya Pak Taikoan memang terlalu gegabah, seringkali soal-soal kecil tidak diperhatikan. Meski Tok Pi sini menciptakan ilmu pedang tersendiri, namun ia tidak pernah membuka sesuatu cabang atau golongan tersendiri, maka tidak terdapat siang bun atau pejabat ketua perguruan yang bisa mengawasi semua anak murid. Kam Hang Ti adalah sute atau adik seperguruan, dengan sendirinya ia tak dapat menegur Pak Taikoan, terpaksa ia memberi tanda pada Lusinio agar sumuainya ini yang menyampaikan maksudnya itu. Lusinio adalah putri pujangga ternama, ilmu silatnya sangat tinggi pula, sedang perangainya pun halus lembut disukai orang, oleh sebab itu Pak Taikoan jauh lebih akrab dengan dia. Begitulah sesudah sibuk sehari-hari, kini Kam Hang Ti baru merasa senggang, lalu ia menemui Kuantang Si Hiap, Chai, Sin Se dan N.I.O. Tiongeng serta kawan-kawan, saling mengutarakan rasa kagum masing-masing. N.I.O. Long Hiong kini lenyaplah semua kesalahan pahaman terhadap Ling Toh, murid tuan, bukan kata Kam Hang Ti ketika nampak Teng Hiong berada di samping N.I.O. Tiongeng. Tersenyumlah N.I.O. Tiongeng, ia pun Kiong Chiu sebagai tanda hormat dan terima kasih. Kiranya pada kesempatan tadi Teng Hiong sudah menceritakan kisah kehidupannya pada N.I.O. Tiongeng, sudah tentu orang tua ini tidak pernah menduga bahwa asal lusul muridnya ini ternyata begitu ruep. Memangnya N.I.O. Tiongeng suka pada Hiaulan, hanya karena salah paham mengira pemuda ini hendak mengkhianati perguruan, sebab itulah ia benci dan hendak menghukum mati padanya. Tapi demi mendengar penjelasannya, semua kesalahpahaman buyar seluruhnya, tak tertahan lagi ia merangkul pemuda ini. Oh, anakku, aku telah salah menuduh kau katanya dengan pilu. Ini tidak bisa menyalahkan suhu sahut Hiaulan. Lalu ia pun menerangkan pula Sim Chai Hoan pernah memberi petunjuk padanya. Apa yang Sim Sian Seng katakan itu cocok dengan pendapatku, memang bagaimanapun ia adalah orang terpelajar, maka apa yang dikatakannya betul-betul berpandangan jauh, ujar N.I.O. Tiongeng kemudian. Di sebelah sana C.S.Q. yang sudah digembleng lagi selama beberapa tahun, pengalaman dan pengetahuannya tentang kehidupan manusia juga sudah jauh lebih masak, kini melihat N.I.O. Tiongeng dan Teng Hiaulan begitu rapat laksana. Ayah dan anak, perasaannya terhadap N.I.O. Li Ujing yang memangnya sudah menipis, kini menjadi lenyap seluruhnya. Maka majulah dia ke depan Teng Hiaulan mengaturkan terima kasih atas pertolongannya tadi, begitulah belakangan mereka pun menjadi sahabat yang karib sekali. Rupanya di antara orang-orang ini, yang merasa paling gembira adalah N.I.O. Tiongeng, berulang kali ia ajak mengeringkan cawan arak pada Kam Hang Ti. Katanya Hiaulan hendak ikut kalian ke kota reja tanyanya kemudian. Ya, ada apakah sahut Kam Hang Ti? Sebenarnya aku ingin dia pulang dahulu, kata N.I.O. Tiongeng. Memangnya kami hendak mencari Lung Hiong untuk menjelaskan persoalannya, sahut Kam Hang Ti dengan tertawa. Kini kalian sudah saling bertemu, semua salah paham sudah hilang, dengan sendirinya urusan kami sudah beres, memang seharusnya dia ikut engkau pulang. Pengah berbicara, terlihat Lucy N.I.O., Pek, Tai Koan dan Hai yang bertiga datang dari balik bukit-bukitan sana dengan langkah cepat. Chit Ko, berita tentang Loh Su Heng kini sudah didapatkan serulu si N.I.O. dari jauh. Betulkah? Coba lekas ceritakan sahut Kam Hang Ti dengan girang. Lebih baik Hai Mo Ai saja yang cerita, pada hari ditangkapnya Loh Su Heng, kebetulan Hai Mo Ai pun berada di tempatnya, sahut si N.I.O. Mendengar dirinya ditunjuk bercerita, dengan muka merah kemalu-maluan Hai yang mulai menceritakan apa yang dia alami. Sejak Lu Cici dan Tai Koan membuat ribut pulau Tianhing, akibatnya ayah menjaga rapat diriku, aku pura-pura menuruti semua kemauannya, aku tidak bikin ribut pun tidak bikin kacau, lambat laun setelah beberapa tahun berlalu, pengawasan ayah terhadap diriku mulai kendur, namun masih tetap tiada kesempatan buat melarikan diri. Sampai bulan yang lalu, karena ayah harus memenuhi janjinya dengan Hok Liyong Chun Chia, beliau telah menyeberang laut menuju suatu pulau kecil di dekat Lisun untuk bertemu dengannya. Cerita sampai di sini, sekonyong-konyong Kam Hang Ti bersuara heran. Hi, Hok Liyong Chun Chia selamanya kan tinggal di Choatu, Pulau Ular, dan tidak pernah meninggalkan tempat itu, care bagaimana dia bisa berjanji bertemu dengan ayahmu ujarnya tidak mengerti. Itulah aku sendiri pun tidak tahu kata He Yang. Nama Hok Liyong Chun Chia cukup besar, cuma tak diketahui sampai di mana ilmu silatnya timbrung lu sino. Aku hanya tahu dia bergaul rapat dengan Set Tian Ji dan Set Tian Toh kedua iblis itu, sedang sampai di mana ilmu silatnya tiada orang yang mengetahuinya, kata Kam Hang Ti. Kemudian setelah ayah berangkat, pada satu kesempatan ketika para penjaga lengah, segera aku kabur dengan mencuri sebuah perahu, demikian sambungnya. Sementara itu terdengar Hai Yang sudah melanjutkan ceritanya lagi. Di atas kapal itu banyak tersedia rangsum, ditambah lagi aku ada mahir tentang perairan, malam itu ombak besar pula, aku menduga sekalipun kabar dirinya diketahui, aku tentu sudah beberapa puluh li jauhnya dari sana, hendak mengejar pun tak keburu lagi. Kam Hang Ti berpikir, gadis ini berani menghadapi bahaya dan melarikan diri dari lautan besar, suatu tanda betapa dalam merasa cintanya terhadap Pak Su Heng. Keberanian nona sungguh harus dikagumi, ia lantas memuji. Hai Yang tertawa. Tidak ada yang luar biasa, hanya karena setiap hari makan ikan, rasanya sudah bosan, sahutnya. Lucy Nio ikut tertawa oleh jawaban ini, segera ia tuang secawan arak sambil menyumpit sepotong ayam panggang dan diangsurkan pada si gadis. Nah, ini sebagai hadiah hiburan bagimu, katanya. Hai Yang pun tidak menolak, dengan tersenyum ia makan apa yang diberikan itu. Dulu pernah aku mendengar Tai Koan bercerita tentang saudara seperguruannya, aku tahu bahwa Loh Sam Ko, kakak ketiga, tinggal di Siausan di pantai sekitar Ciliat Kang, maka aku lantas mengarahkan kapalku menuju ke tempatnya itu, demikian ia melanjutkan lagi ceritanya. 5-6 tahun yang lalu, aku dan Loh Su Heng serta Lu Sumo Ai karena harus menolongi Sim Sian Seng, pernah kami bertempur dengan pasukan kerajaan di sana, habis kejadian itu, aku mengantar Lu Sumo Ai ke Sian Hiniya, sedang Loh Su Heng pun melarikan diri ke Kuantang. Mungkin kau tidak mengetahui kejadian ini, selakam Hang Ti. Terang dia tidak mengetahui peristiwa itu, cuma memang kebetulan sekali, pada hari dia sampai di Siausan, secara diam-diam Loh Su Heng pun pulang ke rumahnya, dengan tertawa Lu Sinimar menambahkan. Kalau aku tahu peristiwa itu, sudah tentu aku tidak begitu tolol datang ke sana, hai yang memulai lagi setelah meneguk araknya. Setelah aku sampai di Siausan, waktu bertanya di mana letak rumah keluarga Loh, ternyata tiada yang berani memberitahu. Tengah aku bertanya, tiba-tiba ada sepasukan tentara lewat menyongsong seorang gadis, ketika mendengar aku bertanya orang si Loh, gadis itu mendekati aku terus menegur, kau mencari Loh Bim Chiam untuk urusan apa? Pernah apa kau dengan da? Aku tertegun oleh pertanyaan itu, aku tahu kedatangannya tidak bermaksud baik, maka aku lantas hendak kabur. Tak taunya ilmu silat gadis itu ternyata sangat tinggi, dengan sekali lompat dari kudanya ia sudah menghadang di hadapanku. Setelah aku bergebrak beberapa puluh jurus dengan dia, baru aku memperoleh kemenangan. Bukankah gadis itu bermuka daun sirih, alisnya lentik dan masih kekanak-kanakan tiba-tiba Loh Sinimar menyela? Betul, Sahut Heyang. Dia adalah putri Ciat Kang Sun Buliwi yang bernama Li Bing Chu, sebenarnya ia tidak paham sedikit pun tentang ilmu silat, mengapa hanya dalam 5-6 tahun ini dia sudah bisa meyakinkan kepandayan yang begitu bagus, bahkan bisa melawan kau hingga beberapa puluh jurus kata si Nio penuh keheranan. Tetapi baru saja aku berada di atas angin, mendadak dari dalam pasukan tentara tampil seorang wanita berbaju hijau bertangan kosong tanpa senjata, hanya dalam 3 jurus saja senjataku sudah kena direbut olehnya, Hai yang menyambung lagi. Apa wanita berbaju hijau itu adalah si nenek berambut putih yang akhir-akhir ini menjaga kau itu? Tanya lu si Nio. Bukan, tapi mereka satu komplotan, Hai yang menerangkan. Mendengar cerita ini Kang Hang Ti merasa heran juga, ia sedang berpikir, maka ia tidak ikut bicara. Dalam hati ia membatin, dengan ilmu silat Hai yang, dirinya saja belum tentu bisa merebut senjatanya dalam 3 gebrakan, lalu siapakah gerangan si wanita baju hijau itu? Dari mana kau mengetahui mereka adalah sekomplotan terdengar lu si Nio bertanya. Sesudah aku ditangkap oleh wanita baju hijau itu, Hai yang bercerita pula, aku lantas diikat terus di kerek pada dahan pohon liu di depan rumah keluarga loh, wanita itu mengayun cambuknya hendak menyabet aku, tetapi baru satu kali, dari atas loteng rumah keluarga loh sekonyong-konyong melayang turun satu orang. Loh bin Ciam berada di sini, kalau mau tangkap boleh tangkap aku, tapi jangan meremlet pada orang lain yang tak berdosa, demikian orang itu berteriak menantang. Karena itu si wanita baju hijau tadi tertawa cekikikan. Katanya, Haha, Loh bin Ciam, ini namanya kau masuk jaring sendiri, habis itu segera ia melompat maju, tidak lebih dari 10 jurus orang si Loh pun sudah tertangkap. Sampai di sini, diam-diam Kam Hang Ti berkata dalam hati, meskilah Su Heng adalah kaum Kong Chu, putera keluarga terpandang, yang lemah, tetapi punya sikap jantan juga. Sementara itu terdengar Hai yang meneruskan lagi, wanita baju hijau tadi mengayun cambuknya sambil membentak, dia pernah apa dengan muloh ya menjawab selamanya belum pernah kenal. Kalau begitu buat apa dia mencari kau tanya lagi si wanita baju hijau. Karena itu Loh ya berpaling mengamat-amati diriku, karena pandangannya itu aku menjadi jengah hingga mukaku berubah merah. Dalam keadaan begitu, sudah tentu tidak enak bagiku untuk menceritakan hubungan diriku dengan Taikan. Karena kata-kata terakhir ini, Lucy Nio tertawa mengikik. Orang merasa jengah, kau malah tertawa, Oh Mel Hai Yang. Lalu ia sambung pula, kemudian Li Bing Chu membawa diriku. Dan Loh ya ke gubernuran. Kata si wanita baju hijau setelah sampai di tempat mereka, coba panggil orang Tiat Sian Pang ke sini untuk mengenalinya, mereka biasa kian kemari di kalangan Kang O, mungkin mereka tahu asal-usul budak ini. Begitulah maka besok pagainya si nenek lantas datang padaku, aku tidak kenal dia, sebaliknya dia kenal aku, begitu bertemu dia lantas memanggil namaku, karena itu si wanita baju hijau segera berubah sikap terhadapku, ia lepaskan aku dan menyerahkan diriku pada si nenek untuk dibawa ke Tiat Sian Pang sini. Ternyata dugaan Pat Moai tidak salah, Semko betul-betul telah dikurung di dalam gubernuran Tiat Kang, ujar Kam Hang Ti sesudah cerita orang habis. Kalau begitu tidak perlu lagi kita menuju ke kampung Semko. Hari kedua, para pahlawan itu lantas berpisah. N.I.O. Tiong Eng membawa Teng Hiaolan kembali ke rumahnya di Soat Tang, Kuan Tang Si Hiap dan Chai Sin Se Che Bin Kau beserta putranya, C.S.E.Q., atas undangan N.I.O. Tiong Eng, mereka pun ikut menuju ke rumah jago tua itu. N.I.O. Alung Hiong dan Kuan Tang Si Hiap, kalian harus membantu sedikit kerepotanku, tiba-tiba Kam Hang Ti berkata sebelum mereka berpisah. Silakan Kam Tai Hiap katakan, sahut N.I.O. Tiong Eng. Adalah soal barang mestikat Tiat Sian Pang ini, tutur Kam Hang Ti dengan tertawa. Karena kami tidak leluasa membawanya, maka harap kalian suka mewakilkan menyimpan serta menggunakannya, di waktu melakukan pekerjaan, kita kadang memerlukan sedikit uang juga. Atas permintaan ini, tanpa ragu N.I.O. Tiong Eng menerimanya dengan baik. Sewaktu Teng Hiaolan mohon diri pada Lusinio, pemuda ini merasa sangat sedih, ia merasa seperti kehilangan sesuatu, meski terhadap Lusinio pemuda ini sudah tiada pikiran apa-apa lagi, namun Budisi Nona yang ia terima dan setiak kawan yang begitu tebal, bagaimanapun ia merasa berat buat berpisah. Sudah tentu N.I.O. Tiong Eng menyaksikan sendiri rasa berat berpisah ini, maka ia mendesak Teng Hiaolan lekas berangkat. Sesudah N.I.O. Tiong Eng berlalu, Kam Hang Ti, Lusinio, Teg, Tai Koan dan Hai yang berempat juga lantas bebenah menuju ke Hang Chiu, Hang Chou. Pagi hari ketiga, mereka sudah tiba di kota Permai yang tersohor dengan julukan surga dunia itu, mereka mencari satu rumah penginapan yang berada di tepi telaga seolah untuk merundingkan kera bagaimana menyelidiki gubernuran nanti malam. Karena waktunya masih pagi, mereka menyewa sebuah perahu buat pesiar mengelilingi telaga yang termasuhur itu. Air telaga begitu jernih dan tenang bagai cermin, sampai ikan yang sedang berenang juga tertampak dengan jelas, Sesudah mendayung tak berapa lama, tiba-tiba mereka melihat ada tiga pagoda yang ujung atasnya menonjol terapung di permukaan air dengan gaya yang indah dan bayangan pagoda yang aneh terbalik di dalam air. Di samping pagoda itu terdapat sebuah pulau kecil yang penuh tumbuh bunga dan pepohonan lebat, remang-remang tertampak pula bangunan tinggi menjulang. Sungguh indah sekali Puji Hai yang dengan gembira. Ini adalah tempat yang paling indah di Soho, namanya Semtemmingguat, di tengah telaga terdapat telaga pula dan di tengah pulau terdapat pulau, Kero mengatur hutan dan taman di dalamnya tiada tandingan di daerah Tonglam, Tenggara, konon pendirinya bukan lain ialah Soh Tongpo. Jika Hai Muai merasa suka dengan keindahan ini, mari kita naik ke sana, ajak Lucy Nio dengan tertawa. Begitulah mereka lantas meninggalkan perahu terus mendarat, melalui jembatan tikung sembilan, senang sekali hati Hai yang oleh keindahan pemandangan di sekitarnya. Di tempat yang indah Permai memang tidak pernah kekurangan orang yang bisa menikmatinya, coba lihat pemuda itu tiba-tiba Lucy Nio berkata sambil menuding ke depan. Waktu Hai yang memandang, dilihatnya di permukaan telaga terdapat sebuah perahu kecil yang sedang didayung dengan perlahan-lahan, di dalam perahu ada seorang pemuda yang usianya sekitar 30 tahun, mukanya putih dan cakep. Di dalam perahu terdapat sebuah meja yang dilengkapi dengan seperangkat alat teh, ada sebuah teko dan terdapat pula sebuah himp, kecapi, sementara pemuda tampan itu sedang tarik suara bersenandung. Suara nyanyiannya ternyata ulem dan merdu sayut-sayut berkumandang ke seluruh telaga dan menarik sekali bagi pendengaran orang. Orang ini bukan orang biasa, Pek Taikoan memuji begitu mendengar suara nyanyian itu. Apa yang dinamakan Semtan Inquad adalah sebuah pulau kecil di tengah Seoul, pulau ini lebih tepat dikatakan sebuah bendungan yang mengitar bulat hingga berwujud satu telaga kecil di dalam telaga, sedang di tengahnya terdapat pula sebuah pulau yang lebih kecil, sebab itulah disebut di tengah telaga terdapat telaga dan di tengah pulau ada pulau. Dan di antara telaga dan telaga, pulau dan pulau itu dihiasi dengan gardu dan rumah pemandangan yang indah, tinggi rendah, menonjol dengan menarik sekali, semuanya menunjukkan betapa pandai si penciptanya. Mari kita masuk ke dalam, ajak Lu Siniu. Setelah mereka melalui jembatan tikung sembilan dan menembus gardu dan gapura yang berliku-liku, akhirnya mereka sampai di tempat pohon liu yang rindang, di sini ada gardu yang teratur dengan necis dan bersih, pada papan pintu. Gardu tertulis tiga huruf Ging Cuihan, sedang di kedua samping terdapat pula sepasang lian yang indah. Sepasang lian ini meski terdiri dari empat belas huruf, tetapi sudah cukup mencerminkan seluruh keindahan. So, lian yang ada di Pengo Ciu Guat boleh dikata dua ciptaan yang bagus, demikian Lu Sini Mar memuji. Pat Moai selalu mengingat-ingat Syair dan lian dari tempat-tempat ternama, kalau diriku pasti tidak akan telaten begitu, ujar Kam Hang Ti tertawa. Hai yang terkurung bertahun-tahun di pulau terpencil, di waktu senggang ia pun suka membaca, karenanya ia tertarik juga oleh apa yang Lu Siniu katakan tadi. Lu Cici, coba kau uraikan lian yang terdapat di Pengo Ciu Guat itu, pintanya kemudian. Buat apa terburu-buru, Sahut Siniu tertawa, sebentar lagi bila kau suka, boleh kita menuju ke Pengo Ciu Guat dan kau boleh contek semua tulisan lian yang bagus itu. Apa tuan ingin secangkir jenang teratai dan dua teko liong cing teh pula demikian tukang penjual minuman menawarkan pada mereka. Jenang teratai, terbikin dari tepung bunga teratai yang diseduh dengan air mendidih, dan liong cing teh, nama sejenis teh wangi, dari seow memang terkenal, oleh sebab itu tanpa ragu-ragu lagi segera Lu Siniu menerima baik tawaran itu. Di dalam warung teh Ging Cuihan itu, peminum teh ternyata hanya beberapa orang saja, pada meja di pojok timur seorang kakek duduk sendirian, ketika nampak Kam Hang Ti, Lu Siniu dan kawan-kawan masuk, agaknya ia rada menaruh perhatian, ia mengamati mereka berulang-ulang. Lu Siniu sendiri merasa rupa orang tua ini seperti sudah pernah dikenalnya, akan tetapi di mana seketika ia tak ingat. Tidak lama mereka duduk, di antara kerai bambu yang tersingkap, tertampak si pemuda tampan yang sendirian dengan perahunya tadi masuk juga ke tempat minum teh ini. Melihat pemuda gagah dan penuh tenaga dalam yang tersembunyi itu, diam-diam Kam Hang Ti menaruh perhatian. Sementara itu si pemuda juga telah minta dibuatkan secangkir jenang teratai dan satu tekko lyong cing teh, ia mengambil tempat di tepi telaga, matanya yang bersinar pun mengerling Kam Hang Ti dan kawan-kawan. Meski Lu Siniu dan Hai yang sudah menyamar sebagai lelaki, tapi demi tertatap pandangan pemuda itu, tanpa terasa Hai yang menundukkan kepala sebagaimana lazimnya anak perempuan yang malu-malu. Melihat kelakuan kawannya ini, lekas Lu Siniu menjawilnya dengan kaki dari bawah meja, sambil berkata, Goko, coba lihat pemandangan di tengah telaga yang begitu indah permai. Di sini mengertilah Hai yang bahwa Lu Siniu sengaja memperingatkan padanya dan sengaja memanggil Goko padanya agar teringat dirinya sedang menyamar sebagai lelaki. Ia merasa geli juga, kalau dipikir lagi, tak tertahan ia pun terperanjat, tanpa sengaja tadi ia sudah mengunjuk sikap malu-malu kaum wanita, jika sampai diketahui oleh pemuda itu, tentu akan sangat tidak menguntungkan. Akan tetapi pemuda cakap itu agaknya tidak memperhatikan, sesudah menatap sejenak dengan pandangannya, lalu ia alihkan sinar matanya pada si kakek yang duduk sendirian tadi. Si kakek itu rupanya sudah rada sinting karena arak yang berulang masuk tenggorokannya, dengan duduk bersandar, terdengar ia bernyanyi kecil dengan sajaknya. Apa yang dinyanyikan itu adalah syair kuno yang sangat terkenal hingga Si pemuda tadi ikut menepuk meja mengiringi irama nyanyiannya. Sehabis orang selesai bernyanyi, mendadak pemuda tampan itu berdiri terus menuju ke depan meja si kakek. Bapak tentunya kilopek adanya katanya sambil memberi hormat. Atas hormat orang itu, si kakek segera membalas. Li Kongcu, ia menyahut, lebih 30 tahun yang lalu aku berpisah dengan ayahmu, tidak disangka hari ini bisa bertemu kau di sini. Mendengar percakapan mereka, tiba-tiba Lu Sionio jadi ingat sesuatu, tidak sangsi lagi orang tua ini tentu adalah Ki Teng Hong. Daulu sewaktu Engkong Lu Sionio, Luliuli yang membuka sekolah dan memberi kuliah, banyak di antara kaum terpelajar dari daerah Ciatkang Timur dan Barat yang datang ikut mendengarkan kuliahnya itu, di antaranya Ki Teng Hong juga pernah mendengarkan kuliahnya. Waktu itu usia Lu Sionio belum ada 10 tahun, lalu ia belajar silat pada topi sini di Binsan dan tidak pernah berjumpa pula dengan dia. Belakangan dia mendengar cerita dari ayahnya bahwa Ki Teng Hong meski dilahirnya di kabupaten Siujiang, tapi dibesarkan di Su Cuan, kabarnya waktu mudanya pernah melakukan pekerjaan besar, sedang mengenai pekerjaan besar apa ayahnya tidak menjelaskan, kala itu Lu Sionio masih terlalu muda, maka ia pun tidak bertanya lebih jauh. Demikianlah, dalam pada itu Li Kong Chu tadi terlihat sedang bercakap asik sekali dengan Ki Teng Hong, suara percakapan mereka terlalu perlahan, seperti takut didengar orang lain. Melihat kelakuan mereka, diam-diam si Nio membatin, kedua orang ini tampaknya seperti sahabat lama, tapi kalau menurut perkataan Ki Teng Hong tadi bahwa sudah lebih 3.10 tahun ia berpisah dengan ayah pemuda ini, kalau begitu, ketika mereka berpisah, pasti pemuda ini belum dilahirkan, mengapa begitu bertemu Ki Teng Hong lantas memanggil Li Kong Chu padanya, seperti sudah lama mengetahui asal-lusul pemuda ini. Tak lama kemudian, tertampak pemuda itu berdiri memanggil pengurus warung buat membereskan pembayaran, si kakek pun ikut berdiri dan segera akan berangkat. Tetapi sebelum mereka bertindak, mendadak si pemuda kembali duduk sambil menatap keluar, paras mukanya terunjuk rasa kejut dan heran. Waktu Lu Sionio menoleh, dilihatnya di antara kerai yang disingkap, berjalan masuk tiga orang wanita. Segera Lu Sionio kenal seorang di antaranya bukan lain ialah Li Bing Chu, yang satu lagi adalah wanita berbaju hijau, sedang yang lain ialah anak darah berusia sekitar 4 atau 15 tahun, paras darah ini sangat menarik sekali, sewaktu masuk ia sedikit tersenyum hingga pada pipi kanannya terlihat jelas sebuah dekek yang manis. Nampak kedatangan mereka, Lu Sionio rada terkejut, ia lihat tangan Hai yang pun rada gemetar. Lu Sionio mengerti wanita berbaju hijau ini pasti orang yang pernah tangkap Hai yang tempoh hari, maka lekas ia menjauh il kawannya ini dengan maksud tenang saja. Hai yang pikir dirinya kini sudah menyamar sebagai lelaki, belum tentu wanita baju hijau bisa mengenalinya. Apalagi kini ada Kang Lam Tai Hiap dan Lu Sionio, seandainya harus saling geberak, pihaknya belum tentu kalah, buat apa harus merasa takut. Karena pikiran itu, hatinya rada legat, ia pura-pura seperti tidak pernah terjadi sesuatu dan sedang menikmati pemandangan indah. Sesudah masuk Li Bingcu segera memilih tempat di pinggir. Siaw Moai Moai, adik Cilik, coba lihat tempat ini bagaimana kalau dibandingkan Pak Hei di kota Pak Hei terdengar Li Bingcu bertanya pada darah Cilik tadi dengan menarik tangannya. Anak darah itu tidak menjawab, kembali ia tersenyum, sedang kedua matanya yang bundar lebar sedang memandang sekelilingnya. Pada saat itu juga, sekonyong-konyong pemuda tampan tadi berdiri sambil berseru memanggil, Adik Ing, mengapa kau pun datang kes ini? Mendengar teguran itu, Li Bingcu bertiga hanya melototi pemuda itu, tiada seorang pun di antara mereka yang menjawab. Pemuda cakap itu ternyata tidak mau sudah, dengan langkah cepat ia malah mendekati orang. In Moai, bagaimana kau ini? Hanya tiga tahun tidak bertemu, apakah sudah lupa pada diriku ia menyapa lagi sembari mengulur tangan hendak menarik anak darah tadi. Tetapi dengan sedikit berkelit anak darah itu sudah menghindarkan diri, berbareng itu tangannya membalik terus menampar ke muka orang. Hampir saja pemuda tampan itu kena ditampar karena tidak menduga sebelumnya, lekas ia melompat pergi. In Moai, apakah sudah gelat teriak pemuda itu? Akan tetapi anak darah itu segera mendamrat, siapa adalah kau punya In Moai?